Di tempatnya ini, tempatnya Pak Gia ini Banyak dapat literasi Nanti kadang saya namping di tempatnya di KC Untuk mendapat literasi Tetap belajar terus Pak Tidak ada batas waktunya Untuk memperkuat iman Artinya Tapi harus dihafali dengan satu iman yang kuat Seperti tadi Pak Fredy menyebutkan Keluarga besarnya itu bagus sekali Sambil jalan saja Literasi itu kan Sekali mungkin kita Seketika bisa menguatai semuanya Itu perlu saya bangga juga Sama-sama keluarga saya juga Jadi mereka juga Punya iman Cuma alangkah baiknya Iman itu didasari Sama pengetahuan Tentang Iman dia itu dari mana Dari mana Itu lebih kuat saya rasa Iya Gak gampang koyah Memang betul Pak Itu harus diperkuat Tapi artinya Maksud saya itu Kembali kepada Keimanannya Seorang manusia itu Kalau memang Memang apa namanya Tidak bermiat untuk Memperkuat imannya Ya Pasti gitu Gampang saja gitu Karena pengganti kanan gitu ya Tapi kalau dia memang Berkehendak Atau Keinginan untuk Bermiat dengan kuat Ingin apa namanya Supaya imannya itu kuat Ya tentu saja Dia ada suatu Niatan yang sangat kuat Untuk belajar gitu Belajar terus Belajar terus Kan begitu tau Pak Iya Iya betul Begitu saja Nah ini Ini beruntungnya kita Zaman sekarang ini Gampang sekali Mudah sekali Pak Kita bisa dapat Pengajaran-pengajaran ini Beruntung sekali ini Ya Oke Baik Pak Mikael Dan Pak Yosef Kita sambut dulu ini Ada ahli lagi Yang masuk ini Silahkan Saudara Cucu Luther Bung Gia Maaf-maaf Interupsi Bung Gia Saya Turun dulu ya Bung Gia Oke Baik-baik Pak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Waktunya Ini kadang-kadang Handphone saya Ngehang ini Di pencet-pencet Highlightnya Nggak nyala Tapi bisa nyambung Begitu Karena enteng Saya bingung juga Ya Pak Mikael Terima kasih Berkat dalam Pak Mikael Cucu Luther Pak Yosef Ya Cucu Luther Channelnya Kalau tidak salah Cucu Litter juga ya 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 Terima kasih Pengajarannya Dan waktunya Selamat malam Berkat dalam Pak Yosef Fredy Fredy Ya Sudah masuk lagi Pak Jack Dan juga Cucu Luther Saya berikan kepada Cucu Luther dulu Silahkan Brother Mungkin ada pengalamannya Juga Terima kasih Selamat malam Bonggea Dan Pak Michael Pak Jack Dan semua Pemirsa Channel The Geass Official Ini Topik yang menarik ya Karena Kemudian sempat Fira Pada Pasangan yang Beda agama Menikah Gitu Nah Saya Mau mengajak Kita semua Untuk Menyelipkan Doa Di setiap Doa kita Terhadap Pasangan-pasangan Yang saat ini Sedang Berjuang Dalam artian Yang membina Rumah tangga Dari pernikahan Yang Berbeda agama Karena di luar sana Sudah terjadi Banyak Yang seperti itu Dan kita berdoa Selipkan doa Semoga Yang Pihak Katolik Mampu Menjadi Mercusuar Bagi keluarganya Sehingga Mengarahkan Iman Keluarganya Kepada Nilai-nilai Kristiani Nah Terkait Pengalaman Saya sendiri Tidak ada Pengalaman Langsung Dari keluarga Inti saya Tapi Ada dua Pengalaman Yang pertama Sepupu saya Dan Yang Berikutnya lagi Ada Kenalan saya Nah Yang Sepupu saya Itu Ceritanya Ibunya Ibunya Katolik Ibunya itu Tante saya Menikah dengan Bapaknya yang Islam Ya Islam Terus Setelah itu Suaminya ikut ke Katolik Tapi Nampaknya Hanya sekedar Ikut saja Tapi tidak Aktif Tidak ke gereja Tidak Segala macam Begitu Jadi Ke gereja Hanya saat-saat tertentu Saja Jadi Dalam perjalanan Ada Salah Satu anak Yang sepupu saya Itu yang Kemudian Pindah ke Islam Begitu Itu yang Sampai saat ini Juga Sekarang Bukan kadang Ya Saya sangat Menyesali hal tersebut Dan Saya Berdoa Dan Mohon Kepada Siapapun Dari kita Agar Menyelipkan Doa-doa Agar Orang-orang Yang Sudah berpindah Iman itu Dia Bisa diterangi oleh Roh Kudus Sehingga Bisa memahami Bahwa Kristus adalah Satu-satunya Jalan kebenaran Dan hidup Ya Itu Pengalaman pertama Dari Sepupu saya Keluarga Sepupu saya Nah yang kedua Soal Ada satu Kenalan saya Seorang ibu Memiliki dua Anak Ibu itu Katolik Suaminya Islam Mereka Melikahnya Di gereja Diberkati Secara Katolik Dan dia Mendidik Anak-anaknya Dua orang itu Secara Katolik Dan Cukup aktif Si ibu ini Cukup aktif Di Gereja Di Berbagai Kegiatan Kategori Salah satunya Wanita Katolik Dan anak-anaknya Juga aktif Jadi Mistinar Tapi dalam Perjalanan Suaminya Ini Entah Mungkin Diracuni oleh Kajian-kajian Ilmu Agamanya Yang Tentang Bahwa Yang mengatakan Bahwa Haram Menikahi Orang yang Beda agama Sekala macam Sehingga dia Berpikir bahwa Pernikahannya itu Tidak sah Sehingga dia Kemudian Diam-diam Menikah Di Kalimantan Sekali Terus ketahuan Lalu Diceraikan Kemudian Menikah lagi Dan sekarang Menikah yang kedua kali ini Keluarga Keluarganya itu Yang Ditelantarkan Begitu Jadi Jadi Kirim Anaknya yang Satu sudah kuliah Satunya masih SMA Ditelantarkan Kalau ada duit Dia kirim Kalau kirim pun Tentu saja Tidak mencukupi Kebutuhan anak-anak Seperti itu Jadi Saat ini Si ibu yang Katolik ini Dan anak-anaknya Sedang berjuang Untuk meneruskan Hidup mereka Mereka Terpaksa harus Pindah Si ibu ini Aslinya dari Jogja Dia pindah Harus pindah Kembali ke Jogja Dari Bandung Mereka sebelumnya Di Bandung Dan saat ini Mereka tengah Berjuang Untuk melanjutkan Hidupnya Dan Karena itu Patut juga kita Doakan orang-orang Seperti ini Sehingga Agar mereka bisa Bersemangat Dan terus Menjalani hidup mereka Dan terus Berpegang teguh Pada Iman mereka Begitu ya Dan Semoga Hal-hal Seperti ini Bisa menjadi Pelajaran juga Bagi kita Sehingga kita bisa Memetik Hal-hal Apa yang Menurut kita Baik untuk Menjadi pegangan Kita di Masa yang akan Datang ya Nah yang berikutnya Kalau Diskusi ini Saya pikir juga Perlu dilanjutkan Dalam seri-seri Berikutnya Dalam artian Seri berikutnya Kita lebih Membahas Secara teknis Bagaimana caranya Supaya Kita bisa Mempertemukan Kaum muda Katolik Dengan kaum muda Katolik Sehingga Sehingga Tercipta Suatu kesempatan Agar Mereka Tidak Meng Apa ya Tidak Menjatuh hati Kepada orang Yang Bukan Katolik Dalam artian begini Sejak Sekitar Sepuluh Tahun Belasan tahun lalu Sudah ada komunitas Namanya komunitas Jomblo Katolik KJK Itu di setiap Chapter Setiap kota besar Itu ada Chapternya Ada Jakarta Bandung Semarang Yogyakarta Surabaya Dan sebagainya Nah Saya kira Mungkin perlu Suatu saat Mungkin Bung Gaya Perlu mengundang Pengurus-pengurusnya Atau Pasangan yang Sudah berhasil Mendapatkan Jodohnya Dari komunitas-komunitas Seperti itu Dan Hal ini Saya pikir perlu Agar Kaum muda Katolik itu Bisa Memanfaatkan Media-media Seperti ini Sehingga Kalau mereka ingin Berkeluarga ya Sehingga mereka bisa Mendapatkan Jodoh yang Seiman Dan Yang Sesuai dengan Yang nyaman juga Buat mereka Seperti itu ya Jadi mungkin Lain kali perlu Ditambah lagi Sesinya Dengan Materi-materi Seperti itu Jadi Nah Yang berikutnya juga Saya ingin Mengajak kita Untuk berhati-hati ya Karena Nilai-nilai Liberalisme Di gereja ini Juga Terus Menggerogoti kita Termasuk Mempromosikan Perkawinan Beda agama Tapi Dengan Penekanan-penekanan Yang liberal Yang justru Melemahkan Gereja Melemahkan Iman umatnya Nah Ada satu contoh Jadi ada buku ini Buku Saya tunjukkan Nah ini Buku ini Judulnya Terbuka terhadap Sesama umat beragama Aktualisasi Ajaran sosial Gereja Tentang agama Yang inklusif Ini Buku terbitan Kanisius Soekyokarta Dan Merupakan Diterbitkan oleh Dalam kerjasama Dengan Komisi Kerasulan Awam KWI Bukunya Sudah lama Sudah terbitan Tahun 2003 Tapi ini Dan penulisnya adalah Ignatius Haryanto Dan Pax Benedanto Jadi Mungkin Saudara-saudara Kalau mengenal nama-nama itu Tolong sampaikan salam saya Kepada mereka Nah ini Buku ini Menurut saya Berbahaya sekali Karena buku ini Menampilkan nilai-nilai Liberalisme Yang Mereka bungkus Dengan inklusifisme Tapi ini justru Menggerugoti Nilai-nilai gereja Saya kasih contoh Di halaman 81 81 ini Ada contoh kasus Contoh kasus Bukan sekedar cinta Judulnya Itu tentang seorang Pemuda dan pemudi Yaitu Pemudanya bernama Bimo Nugroho Berasal dari Jogja Dan istrinya Tati Apriliana Mereka Si Bimo ini Pemuda Katolik Dan Tati adalah Pemudi Muslim ya Mengenakan jilbab Sehari-hari Nah Setelah menikah Menikahnya di gereja Sebentar Ada beberapa yang sudah Saya tandai Nah Si Bimo Mengatakan Dalam soal pendidikan agama Bimo bertutur Memang aku Tak keberatan Kalau Tati mengajarkan Agama Islam Untuk dianut Anak-anakku Ada tiga Sebab rasional Pertama Bagaimana Tati berislam Jelas lebih baik Daripada bagaimana Aku berkatolik Daripada aku Memaksakan Katolik yang Pas-pasan Untuk anak-anak kami Lebih baik Kiranya Bila mereka Diridik Tati dengan islam Yang membebaskan Kedua Anak-anak kami Akan lebih banyak Menghabiskan Waktunya Bersama Tati Ketimbang Denganku Itu real Bukan alasan Malas Untuk Meluangkan Waktu Faktanya Kemudian Memang nyaris 100% Waktu Tati Tersedot Untuk Anak Ketiga Kupikir Lebih baik Aku membesarkan Anak-anakku Yang islam Yang mengenal Penganut Katolik Suatu agama Yang beda Dengan Yang dia Pelajari Bukan dari Persangka Tak langsung Yang dikembang Biakan Selama ini Akan tetapi Langsung Bersentuhan Dan Berinteraksi Rutin Dengan Seorang Penganut Katolik Yaitu Ayahnya Sendiri Nah Dari sini Kita bisa Lihat Bahwa Ini adalah Nilai-nilai Yang tadi Saya katakan Menggerogoti Geraja Katolik Bagaimana Mungkin Kita dalam Sebuah Buku Mempromosikan Sebuah Contoh Buruk Untuk Sebuah Hal Yang buruk Untuk Jadikan Contoh Kenapa Karena Saat Menikahkan Sudah Ditetapkan Sudah Ada Anak Akan Dididik Secara Katolik Nah Ini Sangat Buruk Sekali Dan Sangat Saya Sesali Dan Entah Sudah Berapa Orang Yang Teracuni Oleh Buku Ini Karena Sudah Terbit Sejak 2003 Dan Ini Sangat Membahayakan Sudah Berapa Ribu Orang Yang Membaca Buku Ini Dan Disebarluaskan Selanjutnya Jadi Kita Harus Waspada Dan Harus Berhati-hati Dengan Upaya-upaya Dari Dalam Gereja Sendiri Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Katolik Yang Mengusung Nilai-nilai Liberal Yang Justru Bisa Merusak Dari Dalam Seperti Itu Oke Jadi Mungkin Untuk Sementara Sekian Dulu Terima kasih Baik Baik Terima kasih Saudara Cucu Luther Bagus Sekali Apa Yang Disampaikan Nyambung Dengan Apa Yang Kita Bahas Saat Ini Tentang Pacaran Beda Agama Bahkan Menikah Beda Agama Tadi Kita Sudah Membahas Sedikit Sekarang Kita Berikan Waktu Untuk Pak Jack Silakan Pak Jack Untuk Menanggapi Atau Memberi Pernyataan Ataupun Menyampaikan Juga Ajaran Gereja Soal Ini Silakan Pak Jack Baik Selamat Malam Saudara Saudara Selamat Malam Dan juga Michael Padwi Selamat Malam Pak Malam Pak Jack Malam Malam Pak Michael Saudara Saudara Di live chat Ibu Atau Saudari Lovely TTT Sinaga L Dan Lain Lain Sisli Surah Tidak Adakanya Remika Dan Seterusnya Budiman Ya Ini Topik Yang Menarik Alasannya Ini Sungguh Menyentuh Kebutuhan Pendengar Khususnya Bukan Hanya Anak Muda Sebenarnya Anak Muda Tetapi Orang Tua Orang Tua Mereka Bahkan Semua Pada Prinsipnya Semua Yang Punya Sensitivitas Terhadap Agama Dan Soal Cinta Relasi Cinta Saya Kira Ada Banyak Hal Yang Kita Bicarakan Dalam Topik Melalui Topik Ini Tapi Adalah Baik Kalau Sama Seperti Beberapa Hari Yang Lalu Kalau Ada Yang Ya Saudara 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 Kita Atau Yang Juga Saudara 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 Kita Yang Beda Agama Juga Baik Kalau Mereka Juga Naik Dalam Room Ya Coba Yang Wanita Wanita Coba Kalau Mereka Mau Mereka Naik Masuk Di Room Juga Saudara Saudara Kita Yang Non Katolik Kalau Mereka Mau Naik Juga Bagus Untuk Kita Dialog Secara Terbuka Begini Ya Saya Om Lagi Kalau Seandainya Saudari Lovely Memasuk Itu Bagus Atau Siapa Lagi Yang Lain Anak Anak Muda Ya Yang Masih Single Masih Jomblo Memasuk Itu Bagus Kita Bisa Dialog Nah Menyangkut Apa Dikatakan Tadi Saya Merasa Ada Ada Poin Poin Yang Kiranya Perlu Saya Garis Bawah Yang Lain Dari Apa Yang Dikatakan Cucu Luther Ketika Cucu Luther Memberikan Referensi Itu Bagus Sekali Ya Ini Sangat Ilmiah Dan Saya Langsung Cepat Cepat Mengecek Judul Buku Saya Lihat Di Internet Situ Saya Cek Nama Ignatius Arianto Sayang Sekali Saya Tidak Melihat Tentang Apa Siapakah Dia Saya Hanya Mengatakan Bahwa Dia Seorang Sakuran Terlalu Tahu Dia Secara Detail Apakah Dia Ini Apa Sebagai Apakah Lulusan Apa Lebih Lanjut Posisi Keahlian Dia Itu Seandainya Kita Bisa Tahu Akan Sangat Bagus Atau Jangan Sampai Cucu Luther Tahu Dia Dosen Atau Apa Di Sekolah Apa Kira Cucu Luther Saya Juga Tidak Tahu Dia Siapa Cuma Di Buku Ini Keterangannya Dia Seorang Jurnalis Dan Peneliti Ia Telah Menulis Dan Mengedit Sejumlah Buku Nah Penulis Lainnya Pax Benedanto Adalah Seorang Editor Di Sebuah Penerbitan Di Jakarta Cuma Seperti Itu Keterangan Di Bukunya Tidak Beritahu Mereka Agama Apa Tidak Ada Keterangan Tapi Disini Saya Mengasumsikan Orang Katolik Karena Ini Buku Penerbitnya Diterbitkan Kerjasama Kanesius Dengan Komisi Kerasulan Awam KWI Begitu Komisi Kerasulan Awam Makanya Itu Yang patut Disesalkan Sangat Sangat Borok Sangat Borok Yakin Kerjasama Dengan Komisi Kerasulan Awam KWI Mikrofon Belum Dibuka Cucu Luter Oke Saya bisa Tunjukkan Disini Jadi Di kolom Chat Ada Nama L Yang bilang Saya Ngaur Itu Saya Tidak Ngaur Ini Silahkan Dicek Ini Sebentar Saya Tunjukkan Ini Bukunya Ini Bisa Dilihat Mungkin Ada Tulisan Kerjasama Ada Lambang Kerawam Sama Penelit Canisius Ini Ini Saya Tidak Ngaur Ini Bukunya Saya Dapat Waktu Ada Basar Buku Di Gereja Ini Basar Buku Di Gereja Bila Dilihat Ini Judulnya Ini Benar Benar Buku Buku Jadi Bukan Saya Ngaur Terima kasih Ini Perlu Artinya Begini Terima 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 Cucu Luter Bagus Tunjuk Yang Begitu Sangat Ilmiah Bagus Nampaknya Masih Muda Dan Ini Muda Yang Cedras Ini Bagus Dan Nurani Mobile Artinya Begini Ini Sekali Lagi Ini Mengingatkan Saya Dan Saya Ingin Mengingatkan Sudara Sudara Seperti Yang Sering Saya Katakan Jangan Pernah Menyandarkan Kekuatanmu Pada Siapapun Juga Tidak Juga Pada Satu Pastur Busku Bahkan Satu Konferensi Sekalipun Ya Ini Saya Tidak Sedang Mengajak Saudara-saudara Untuk Beruntah Bukan Begitu Tapi Menyandarkan Ajaran Kita Itu Kebenaran Kita Pada Ajaran Magisterium Ya Ketika Saya Sebutkan Magisterium Itu Artinya Ajaran-ajaran Resmi Yang Ada Tingkatan-tingkatannya Ya Jadi Jadi Kalau Apa Namanya Dalam Hubungan Seperti itu Kita Bisa Lihat Misalnya Dokumen-dokumen Dari Fatikan Yang Level-levelnya Misalnya Dari Kongregasi Ajaran Iman Atau Kongregasi-kongregasi Lain Tapi Intinya Levelnya Sampai Disitu Ada Tingkatan-tingkatannya Ini Penting Supaya Jangan Sampai Ada Ajaran-ajaran Yang Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Ajaran Magisterium Itu Ajaran Seperti itu Bahkan Sampai Pada Level-level Yang Sekalipun Usku Ya Ini Lagi-lagi Jangan Disalah Tafsir Seolah-olah Saya Ini Mengajarkan Seperti kita Jangan Taat Usku Bukan Begitu Maksud Saya Usup Seorang Diri Bisa Keliru Wigano Itu Juga Jangan Kira Sendiri Ata Lefebel Itu Kunci Usku Jadi Sangat Mungkin Bahkan Kalau Teologi-teologi Yang Inklusif Itu Atau Lebih Cocok Yang Pluralistik Ya Itu Sangat Terkenal Misalnya Di India Ya Mereka Mengajarkan Hal-hal Yang Akhirnya Dikritik Oleh Komergasi Ajaran Imam Contoh-contoh Misalnya Cara Berpikirnya Jidak Dukui Itu Profesor Besar Yang Lama Mengajar Di India Kemudian Diajar Di Roma Kemudian Bukunya Itu Disensor Diberi Notifikasi Oleh Komplikasi Ajaran Iman Nah Ini Penting Sekali Saya Beritahu Supaya Saudara-saudara Jangan Sampai Terkecoh Oleh Semua Orang Sekalipun Bawa Namanya Pastor Kumpulan Pastor Kumpulan Usuf No Jangan Gitu Hanya Pau Dalam Kesatuan Dengan Semua Usuf Dengan Tingkatan Tingkatan Ajaran Yang Berbeda-beda Hanya Dengan Cara Demikian Kita Tetap Rasa Aman Jadi Cucu Luther Misalnya Tadi Dalam Kerjasama Dengan Kerasulan Awam KBI Sangat Mungkin Mereka Keliru Ya Bahkan Dalam Tentu Tidak Bijak Atau Bisa Juga Mereka Buat Pertimbangan Lain Karena Ya Dalam Arti Tertentu Mungkin Sebagai Pertimbangan Pastoral Dianggap Bijak Walaupun Demikian Kita Masih Bisa Dialog Belum Tentu Itu Bijak Ya Di Saat Iman Umat Mudah Goyah Karena Anggapan Yang Bahwa Semua Agama Itu Kurang Lebih Sama Akhirnya Apa Solusi-solusi Seperti Yang Dibacakan Tadi Itu Betul-betul Tidak Bijak Ya Biarkan Anak Dididik Secara Berbeda Seperti Yang Terbaca Tadi Itu Memang Sama Sekali Tidak Ketulis Menurut Saya Ya Nah Itu Penting Sekalian Untuk Pahami Nah Tentang Orang-orang Seperti Itu Ya Kita Lagi-lagi Kita Maklumi Dunia Ini Bebas Merdeka Yang Mau Bilang Apa Setiap Ronde Jalan Pikirannya Masing-masing Kita Ya Mau Bilang Apa Kita Mampu Mengeluh Ya Tapi Biasanya Kalau Ada Ajaran Yang Punya Afriknya Besar Nah Oleh Satu Orang Atau Satu Badan Atau Organisasi Kalau Dia Punya Pengaruhnya Lumayan Besar Biasanya Akan Ada Notifikasi Atau Notifikasi Atau Apa Namanya Teguran Dari Fatikan Selalu Ada Itu Jangan Kawatir Kita Ini Bukan Organisasi Abel-Abal Namun Disitu Masih Levelnya Masih Rendah Apalagi Ignatius Haryanto Siapa Itu Ignatius Ini Bisa Saja Seorang Protestan Atau Apalagi Nama Seperti Itu Kan Zaman Sekarang Bahkan Orang Islam Juga Bisa Namanya Seperti Itu Sangat Mungkin Bukan Orang Katolik Tapi Kau Kalaupun Itu Orang Katolik Sangat Mungkin Dia Keliru Seperti Itu Lalu Ada Satu Juga Yang Berbicara Tadi Bahwa Orang Katolik Itu Mudah Untuk Pindah Agama Yang Seperti Itu Memang Sebenarnya Bukan hanya Keluhan Dari Yang Katolik Orang Islam Juga Yang Sama Banyak Kalau Orang Islam Yang Mudah Sekali Pindah Menjadi Katolik Menjadi Segala Macam Nah Saya Berpikir Yang Ini Yang Bagus Terutama Nanti Ada Hubungan Dengan Urusan Cinta Ini Itu Bagus Bagus Kalau Kita Bisa Dialog Itu Dengan Anak Muda Kalau Mereka Masuk Itu Yang Senang Kita Bisa Dialog Tapi Memang Ada Banyak Solusi Apakah Harus Dengan Metode Membangun Jaringan Anak Muda Katolik Itu Salah Satunya Tapi Solusi Selain Yang Saya Kira Kita Lebih Terbuka Yaitu Tidak Apa-apa Biar Mereka Membangun Relasi Dengan Siapa Saja Dengan Orang Islam Hindu Buddha Dengan Orang Atei Sekalipun Tapi Yang Paling Penting Membangun Fondasi Iman Katolik Yang Kuat Jadi Dia Tidak Dipengaruhi Oleh Apa Dan Siapapun Tapi Pribadinya Memangkuat Dari Segi Iman Katolik Mengapa Saya Menitip Beratkan Soal Penguatan Iman Individual Ini Karena Begini Sekalipun Dia Menikah Dengan Sesama Katolik Tetapi Tidak Jarang Yang Sesama Katolik Itu pun Ada Yang Patut Disesalkan Ada Yang Sangat Buruk Banyak Banyak Sekali Yang Buruk Buruk Ada Yang Tidak Setia Sesama Katolik Yang Tidak Katolik Kadang-kadang Dia Malah Lebih Setia Contoh Seperti Itu Jadi Penting Sekali Untuk Kita Membangun Kekuatan Pada Diri Orang Itu Sehingga Dia Bisa Menikah Dengan Orang Yang Dia Sungguh Cintai Dan Mungkin Orang Yang Sungguh Cintai Itu Bukanlah Orang Katolik Tapi Orang Lain Tetapi Pada Saat Yang Sama Dia Kuat Dari Segi Iman Katolik Apalagi Gereja Kita Kan Jelas Memberikan Ajaran Bahwa Kita Bisa Menikah Beda Agama Jadi Agama Katolik Itu Bukan Agama Yang Tutup Mata Dengan Kebutuhan Umatnya Ini Bukan Kita Berpikir Yang Praktis Dan Kompromistis No Itu Kan Ada Dasar Alkitab Dan Itu Semua Ajaran Rasul Paulus Tentang Menikah Beda Agama Semua Diajarkan Sehingga Gereja Katolik Sudah Mengalisa Hampir Segala Sesuatu Bahkan Belum Sempat Kita Pikirkan Sudah Dipikirkan Dan Diajarkan Tinggal Kita Perlu Baca Saja Semuanya Sudah Ada Jadi Termasuk Urusan Soal Cinta Ini Jadi Tidak Usah Pikir Wah Ini Gereja Ini Macam Tutup Mata Terhadap Kebutuhan Umat Apa Ini Bikin Orang Susah No Gereja Memberikan Solusi Gereja Katolik Dalam hal ini Memberi Solusi Boleh Menikah Dengan Orang Orang Beda Agama Dengan Beberapa Sarat Bahkan Sarat Sarat Itu Itu Kan Dalam Art Tentu Itu Soal Apa Mau Bilang Formalist Itu Juga Salah Tapi Intinya Pasti Gereja Pasti Akan Kabul Kan Di Dalam Bukan Sesuatu Sarat Bukan Sesuatu Berat Sekali Sesuai Dengan Aturan Laporan Karena Kadang-kadang Kita Itu Karena Tidak Tahu Saja Langsung Membuat Asumsi Aduh Ini Gereja Mempersulit Ada Kesusahan Muda Itu Kan Pikiran Muz Diri Itu Asumsimu Padahal Itu Gereja Hanya Mau Supaya Segalanya Berjalan Sesuai Dengan Aturan Bukan Sekedar Aturan Tetapi Aturan Dibuat Untuk Kebaikan Semua Orang Baik Peribadi Itu Maupun Gereja Sendiri Dan Implikasinya Secara Luas Jadi Itu Penting Jadi Karena Anak Muda Yang Pikirannya Pendek Langsung Menghakim Seolah Gereja Ini Tidak Kerjaan Seperti Itu Nah Sekarang Tinggal Penting Sekali Untuk Penguatan Iman Anak Anak Muda Nah Yang Seperti Ini Yang Kita Butuh Sekali Untuk Ya Menurut Saya Itu Kalau Bisa Itu Membuat Berulang Ulang Itu Menurut Saya Tema Tentang Ini Tema Sesuatu Yang Ada Relevansinya Dengan Kebutuhan Sesama Umat Allah Di Lapangan Ya Nah Karena Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ini Bukan Soal Mengenai Kepada Anak-anak Muda Tetap Orang-orang Tua Mereka Sekarang Banyak Sekali Orang Tua Yang Anak-anak Mudanya Belum Menikah Nah Dia Mungkin Pikiran Aduh Anak Saya Ini Gimana Kan Begitu Nah Yang Harus Kita Katakan Adalah Berusaha Untuk Fondasi Imannya Itu Kuat Nah Sekarang Kita Lihat Misalnya Saudara-saudara Kita Yang Islam Walaupun Beberapa Orang Yang Ya Mengajarkan Biasanya Lebih Fokal Mengajarkan Oh Islam Melarang Orang Menikah Dengan Beda Agama Yang Menikah Dengan Beda Agama Itu Haram Apalah Seperti Itu Tapi Kan Itu Kan Baru Satu Tafsiran Mereka Kan Tidak Ada Magisterium Mereka Itu Kan Baru Satu Tafsiran Kan Banyak Tafsiran Yang Yang Ngatakan Itu Boleh Saya Justru Sekarang Dengan Adanya Internet Ini Kan Kita Melihat Dengan Mudahnya Contoh Misalnya Baru-baru Saya Nonton Apa Yang Dikatakan Guntur Romli Ini Fatwa Guntur Romli Bahwa Menikah Beda Agama Itu Boleh Yang Mengatakan Tidak Boleh Itu Baru Satu Pendapat Saja Jadi Lihat Dari situ Kita Bisa Lihat Bagaimana Cara Pemimpin Agama Islam Itu Mempresentasikan Ajarannya Beberapa Pemimpin Mereka Menampilkan Ajaran Tidak Secara Utu Ini Bukan Kata Saya Kata Guntur Romli Bahwa Dia Mengkritik Abdul Somad Yang Mengatakan Bahwa Abdul Somad Menampilkan Ajaran Islam Setengah Setengah Soal Tafsiran Itu Tidak Diajarkan Ditampil Secara Utu Supaya Nanti Orang Bisa Melihat Ada Berbagai Opsi Jadi Guntur Romli Menunjukkan Bahwa Ada Banyak Pilihan Bisa Saja Artinya Yang Menafsirkan Sebagai Haram Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Tidak Kita Lihat Jadi Sekarang Justru Orang Orang Islam Mulai Melihat Terbuka Matanya Kalau Kamu Cara Berpikirnya Tidak Terbuka Maka Kamu Membenturkan Ajaran Iman Dengan Akal Sehat Kita Dengan Kebutuhan Masyarakat Nah Gereja Bukan Begitu Gereja Sudah Dari Dulu Sudah Terbuka Pikirannya Nah Jadi Ini Supaya Kita Tunjukkan Kepada Anak Anak Muda Bahwa Gereja Itu Care Dengan Kebutuhan Mereka Ini penting Sekali Supaya Jangan Membuat Asumsi Bahwa Aduh Menikah Dengan Orang Yang Non Katolik Itu Dilarang Karena Kalau Saya Menikah Itu Artinya Seharus Pindah Agama Bukan Begitu Anda Boleh Menikah Tapi Tetap Menjadi Sebagai Seorang Katolik Karena Itu Diperkuatlah Fondasi Iman Katolik Itu Ini penting Sekali Karena Sejujurnya Saya Melihat Bahwa Begini Ada Banyak Jangan Sekarang Orang Sering Mengkritik Para Pastor Para Frater Suster Bruder Mereka Ada Yang Tidak Setia Itu Sedikit Sebenarnya Dari Statistik Banyak Protes Macam Macam Tapi Cobalah Kita Apa Coba Kita Buka Mata Terhadap Fakta Bahwa Justru Ya Soal Pernikahan Itu Soal Pernikahan Bukan Soal Mereka Yang Non Katolik Yang Memperbolehkan Soal Cerai Dan Lain Tapi Kita Atau Sebaliknya Bukan Soal Kita Katolik Yang Melarang Percara Tapi Biar Mereka Yang Yang Membolehkan Itu Banyak Yang Mengeluh Itu Artinya Apa Banyak Orang Kan Mengkritik Para Pastor Frater Suster Bruder Oh Mereka Itu Hanya Menahan Soal Keinginan Seksual Kalau Membuat Asumsi Bahwa Kalau Keinginan Seksual Itu Tersalurkan Atau Terpenuhi Maka Akan Muncullah Kesetiaan Muncullah Apa Ya Keutuhan Hidup Atau Apa Oh Menggosong Semua Faktanya Itu Banyak Sekali Yang Baru Menikah Satu Dua Bulan Satu Dua Hari Bahkan Itu Bahkan Ada Yang Lebih Gila Lagi Baru Saja Menikah Lalu Bahasa Yang Agak Kasar Kelaki Yang Brengsek Dan Wanita Wanita Yang Idiot Ini Saya Kat Kata Agak Keras Tapi Yang Seperti Itu Ya Ada Laki Yang Sama Sekali Tidak Setia Dan Ada Wanita Wanita Yang Bodoh Mencengkelkan Saya Membayangkan Itu Saya Aduh Ya Saya Itu Memang Tuhan Allah Layak Dia Sebagai Tuhan Allah Yang Tetap Menerima Kita Manusia Dalam Keterbatasan Sebab Saya Kalau Lihat Sangat Menjengkelkan Ada Banyak Sekali Laki Laki Itu Yang Yang Pikiran Dan Hatinya Sangat Buruk Sangat Buruk Itu Mempermainkan Wanita Itu Sangat Menjengkelkan Sangat Amat Saya Benci Sekalian Seperti Itu Tapi Juga Saya Benci Juga Dengan Banyak Wanita Yang Bodoh Bodoh Makan Idiot Kulkasannya Bukannya Membangun Kemampuan Diri Kekuatan Diri Belajar Sungguh Sungguh Kerja Apa Yang Supaya Dia Punya Kekuatan Pribadi Bukan Begitu Tapi Hanya Urus Bersoleh Hanya Sisir Sana Atau Kasi Poles Menjengkelkan Itu Hanya Bertahan Beberapa Menit Saja Itu Bahkan Kalau Soal Kecantikan Itu Relatif Dan Dia Bisa Pudar Dengan Mudah Karena Itu Kasarnya Itu Mengupgrade Nilai dirimu Dengan Kecantikan Fisik Itu Sangat Amat Menjengkelkan Karena Fisiknya Cantik Tapi Otaknya Bodoh Itu Tidak Punya Keahlian Mudah Sekali Untuk Dipermainkan Oleh Laki-laki Brengsek Dan Akhirnya Nanti Dicampakan Saya Ini berlaku Semua Ini Maksud Saya Bukan Siapa Tapi Saya Kira Semua Seperti Itu Menjengkelkan Jadi Kalau Kita Ada Saudari-saudari Yang Bodoh Yang Tidak Belajar Hanya TikTok Yang Pokoknya Pamer-pamer Lihat Ini Glowing Menjengkelkan Saya Penci Sekalian Seperti Itu Tidak Ada Isi Apa-apa Otak Koson Tidak Belajar Hanya Pamer Diri Dan Begitu Rendah Nilai Dirinya Itu Apa Maksudnya Ini Saya Terkesan Macam Merendahkan Wanita Tapi Bukan Itu Ini Semacam Kritikan Saya Tidak Mau Bicara Satu Orang Bukan Kritik Supaya Wanita Wanita Itu Yang Berbobot Sedikit Jangan Itu Hanya Apa Ya Tunjuk Kecatikan Fisik Yang Sedemikian Podohnya Menurut Saya Tidak Punya Kekuatan Lain Sehingga Ketika Laki-laki Sudah Menikah Dan Laki-laki Kalau Pukul Dia Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Kenapa Dia Merasa Dia Bergantung Pada Laki-laki Dia Tidak Punya Kemandiran Apa Tidak Kuat Apa-apa Dia Itu Betul-betul Macam Pengemis Kalau Kasarnya Itu Sangat Amat Menjengkelkan Saya Menci Seperti Itu Dan Apalagi Dia Bertemuan Laki-laki Brengsek Yang Tidak Punya Hati Norani Yang Memperlakukan Wanita Itu Beda-bedanya Dengan Babi Atau Apalah Seperti Itu Sangat Amat Menjengkelkan Jadi Saya Sangat Jengkelkan Laki-laki Brengsek Dan Wanita-wanita Idiot Ini Saya Ngomong Ini Beberapa Menit Ini Penuh Dengan Kata-kata Kemarahan Semua Ini Bukan Saya Marah Apa Tapi Ini Kemarahan Karena Kasih Persudaran Saya Tidak Tegah Melihat Seorang Wanita Disakiti Tetapi Dan Pada Saat yang Sama Saya Benci Dengan Laki-laki Yang Tidak Punya Hati Seperti Itu Coba Nanti Kalau Ada Wanita Yang Masuk Siapa Sejarah Terutama Anak Anak Muda Saya Ini Bicara Sudah Terlalu Lama Saya Kembalikan Dulu Kepada Pemimpin Utama Kita Sang Jomblo Saya Bahagia Dalam Kejombloan Pajek Karena Memang Harus Jomblo Dulu Supaya Ada Yang Datang Oke Sebelum Saya Tanggapi Tadi Yang Disampaikan Pajek Sudah Sangat Luar Biasa Nanti Ijinkan Saya Berkata-kata Mirip-mirip Pajek Nanti Tapi Nanti Saja Silahkan Pak Dwi Mungkin Memberi Statement Untuk Saran-saran Pengalaman Juga Misalnya Pak Dwi Apakah Pernah Pacaran Beda Agama Bisa Juga Boleh Diceritakan Silahkan Pak Terima Terima kasih Bung Gaya Waktunya Selamat Malam Paman Michael Paman Jack Hello Malam Ya Berkah Dalam Malam 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 Dari Dari seberang Semua Seberang Yang Akhirnya Terakhir Itu Usia 40 Sekian Baru Mendapatkan Yang sama Baru Minta Berkat Dari Tuhan Nikah Gereja Sebelumnya Tidak Tidak Pernah Karena Selalu Dapatkan Yang Berbeda Selalu Dapatkan Yang Berbeda Jadi Itu Benar-benar Apa yang Disampaikan Paman Jack Juga tadi Literasi-literasi Yang disampaikan Bung Gaya Itu Nyata Dalam Kehidupan Kehidupan Cinta Yang Berbeda Iman Itu Sangat-sangat Apa ya Menyakitkan Menyakitkan Ya Apa namanya Benar-benar Ya Different Banget lah Berbeda Sekalilah Karena Yang saya Pelajari Itu Kita Masuk Dalam Kategori Kasih Eros Karena Ada Dimana Kasih Antara Pria Dan Wanita Ada Juga Kasih Kodrati Storji Dimana Orang tua Dan anak Kan Nah Ini Antara Pria Dan wanita Ini Kalau Tidak Di Ya Apa ya Tidak Sesuai Tidak Seiman Itu Konfliknya Itu Gak pernah Berhenti Gak tahu Kenapa Jadi Serasa Selalu Masalah Yang Kecil Kecil Jadi Besar Dan Selalu Seperti Itu Udahlah Itu Masa Lalu Bung Gaya Masa Lalu Ini Apa Namanya Yang Yang Seiman Seiman Menurut Saya Lalu Menikah Di Gereja Itu Yang saya Ikutin Adalah Orang tua Saya Dua-dua Papa Mama Saya Dari Muslim Masuk Gereja Katolik Dan Pemberkatan Pernikahan Sampai Saya lahir Pun Jadi Ikut Katolikan Dan Itu Damainya Enak Contoh Itulah Yang saya Ikuti Paman Paman Sekalian Jadi Apa Namanya Ya Begitu ya Jadi Dari Islam Semua Dua-duanya Masuk Katolik Betul Paman Papa Mama Saya Dari Tuban Asli Tuban Jadi Tuban Itu Jarang Yang Katolik Jadi Dua-dua Papa Mama Saya Dari Islam Masuk Katolik Bagaimana Sepakatnya Ada Sejarah Khususus Menarik Juga Ya Sepertinya Kalau Cerita Ayah Saya Seperti Itu Paman Waktu Konfrontasi Indonesia Inggris Malaysia Itu Di Kalimantan Ceritanya Nah Apa Orang tua Saya Papa Saya Itu Ya Satu Apa Ya Kalau Menurut cerita Bia Itu Kena Penyergapan Lah Kena Penyergapan Dan Itu Teman Temannya Habis Gitu Paman Begitu Juga Orang Tua Saya Kena Kena Tembak Juga Waktu Itu Bagian Belakang Paha Atas Paha Sebelak Lalu Disitu Sampai Kehabisan Darah Dan Pingsan Tapi Dalam Keadaan Tidak Sadar Itu Dia Itu Karena Kehabisan Darah Banyak Lalu Disitu Dia Cerita Masa Saya Tiba-tiba Dia Kayak Terbangun Dan Dia Melihat Seseorang Senyum Sama Dia Sambil Tangannya Sambil Memegang Kayak Proyektir Luruh Pas Diceritakan Ke Temannya Sebetulan Temannya Ada Yang Apa Papa Saya Selamat Paman Intinya Disitu Lalu Teman Papa Saya Cerita Ciri-cirinya Bagaimana Ciri-cirinya Seperti Ini Rambut Panjang Dibuah Putih Terus Kebetulan Teman Papa Itu Kristen Paman Ditunjukkan Foto Yesus Pulang Dari Sana Itu Pulang Dari Kalimantan Itu Ya Papa Saya Ikut Katik Bumen Gitu Paman Maksud Tadi Kristen Maksudnya Protesta Saya Tidak 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 Tanya Yang Teman Papa Itu Protesta Katolik Tidak Tidak Tanya Itu Cuman Ditunjukkan Apakah Ini Orang Yang Ambil Yang Ambil Keluru Dari Kaki Dari Kaki Mu Ya Itu Kata Papa Saya Oke Akhirnya Akhirnya Itu Nyata Paman Jadi Sembuhnya Itu Bukan Karena Apa Setelah Diambil Pendarahannya Selesai Padahal Tidak Diperban Sampai Akhirnya Ada penyelamatan Dia Ditonong Sudah Sampai Akhirnya Pulang Ke Jakarta Waktu itu Papa Saya Masih Ada Namanya Kopur Paman Komando Tempur Itu Papa Saya Di Kopur Oke Kembali Ke Apa Tema Ini Jadi Pengajaran Dasar Tentang Kekatolikan Itu Memang Harus Ditanamkan Dari Dini Menurut Saya Seperti Itu Paman Jadi Ada Seorang Uskup Yang Dimintai Tolong Dimintai Pendapat Oleh Seorang Umat Saya Mau Pindah Agama Silahkan Aja Tapi Kamu Harus Pahami Katolik Secara Keseluruhan Dan Benar Silahkan Anda Pindah Katolik Pindah Dari Katolik Jadi Hal Yang Tidak Mungkin Ketika Kita Mengimani Mempelajari Dan Memahami Tentang Katolik Kita Akan Keluar Atau Tidak Taat Itu Hal Yang Tidak Mungkin Menurut Saya Seperti Itu Jadi Pegangan Pegangan Dari Dini Itulah Yang Harus Kita Apa Sampaikan Paman Ya Kalau Tidak Ada Pegangan Dari Dini Alasan Apapun Untuk Menjadikan Semua Dosa Seolah-olah Benar Gitu Paman Tetapi Kalau Kita Mendapatkan Ajaran Katolikan Secara Benar Dari Dini Itu Itu Akan Taat Dan Patuh Paman Menurut Saya Seperti Itu Jadi Sampai Cerita Tadi Siapa Cucu Luther Itu Hal Yang Gimana Ya Sampai Suaminya Dia Menyerahkan Anak-anaknya Untuk Belajar Di luar Katolik Wah Itu luar Biasa Salahnya Total Menurut Saya Karena Berarti Papanya Itu Tidak Tidak Mengerti Tidak Memahami Katolik Secara Benar Dan Utuh Utuh Dan Benar Tapi Kalau Orang Tuanya Itu Benar-benar Dia Memahami Secara Utuh Dan Benar Akan Mati-matian Mempertahankan Agar Anaknya Tetap Beriman Dalam Dan Menerima Pelajaran Katolik Karena Sekali Lagi Kalau Tidak Memahami Pengajaran Iman Katolik Waduh Luar Biasa Tantangannya Akan Menjadi Apa ya Menjadi Seorang Yang Label Seumur Hidupnya Akan Menjadi Label Jadi Terdistorsinya Gampang Sekali Menurut Saya Seperti Itu Jadi Nah Inilah Pentingnya Pengajaran Pengajaran Iman Kristen Katolik Itu Dari Dini Karena Apalagi Apa Distorsi Dari Umat-umat Lain Itu Tentang Tentang Cinta Segala Macem Itu Yang Berbeda Sekali Pemahamannya Dengan Yang Ada Di Katolik Sangat Sakral Kalau Di Katolik Itu Benar-benar Cinta Itu Sakral Bagaimana Kasih Ros Itu Antara Wanita Dan Laki-laki Itu Menjadi Kasih Seperti Kristus Punya Kasih Yaitu Agape Kasih Tantasarat Seperti Itu Itu Yang Dikendaki Sebenarnya Jadi Benar-benar Ketulusan Ketulusan Kasih Nah Itu Kalau Kita Menyadari Ini Dan Memberikan Satu Pengajaran Dari Dini Kepada Kaum Awam Katolik Ini Saya Rasa Apa Namanya Sangat Kuat Sehingga Menjalani Rumah Tangga Pun Akan Menjadi Baik Walaupun Hanteman-hanteman Ekonomi Apa Segala Macem Itu Tidak Akan Pernah Takut Menghadapi Itu Semua Dan Pasti Terlewati Karena Tuhan Tuhan Dari Pengalaman Hidup Papa Mama Saya Dan Saya Dan Keluarga Saya Itu Tuhan Selalu Hadir Tuhan Tidak Membiarkan Kita Kelaparan Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Kita Ketakutan Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Kita Apa Ya Dipermalukan Gitu Itu Sangat Sangat Benar Apalagi Bunda Maria Itu Seperti Kepada Kepada Anak Anaknya Itu Sayang Bukan Bain Tapi Kita Benar Benar Harus Tekun Tekun Dalam Doa Rosario Itu Harus Benar Benar Saleh Seperti Itu Dari Saya Seperti Tuh Baik Baik Terima Kasih Pak Dwi Terima Kasih Sudah Memberikan Pernyataan Baik Karena Tadi Saudara Antonius Duluan Masuk Lovely Sudah Masuk Tapi Kita Berikan Dulu Kepada Saudara Antonius Silakan Saudara Selamat Malam Selamat Malam Selamat Jelas Terima Selamat Malam Karena Saya Pakai HP Jadi Saya Bisa Lihat Dengan Jelas Nama 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 Disini Selamat Malam Untuk Semua Yang Ada Disini Menarik Sekali Ini Diskusi Malam Ini Tentang Perkebinan Beda Beda Agama Atau Beda Gereja Tadi Ada Yang Mengatakan Karena Cinta Dengan Apa Beda Gereja Atau Beda Agama Akhirnya Mereka Mau Melangsung Kepernikahan Entah di Katolik Atau Di Protestan Atau Di Lahu Begitu Ya Lalu Tadi Ada Apa Namanya Itu Persoalan Persoalan Yang Akan Timbul Kalau Menikah Beda Gereja Seperti Bang Gaya Katakan Kadang-kadang Waktu Di Gereja Mereka Ya Menyatakan Untuk Mendidik Anak-anak Mereka Mendidik Anak-anak Mereka Secara Katolik Tapi Dalam Prakteknya Mereka Tidak Melaksanakan Itu Tapi Perlu Diingat Bahwa Ketika Kita Mengungkapkan Menyatakan Janti Itu Di Hadapan Pastor Disitu Pastor Sebenarnya Mewakili Kristus Begitu Pastor Sudah Menggunakan Pakaian Misa Dia Sudah Mewakili Kristus Dalam Perayaan Ekaristi Jangankan Itu Pakai Stola Saja Di Tempat Pengakuan Dia Sudah Mewakili Kristus Sehingga Kita Bisa Mengaku Dosa Kita Di Hadapan Pastor Dan Itu Sah Setelah Kita Mendapat Absolusi Dari Pastor Jadi Saya Mau Menyampaikan Supaya Kita Jangan Main-main Dengan Pernyataan Pernyataan Yang Kita Janji Waktu Pernikahan Karena Itu Bukan Janji Kita Dengan Istri Kita Dengan Pastor Atau Dengan Yang Hadir Disitu Tetapi Lebih Jauh Dari Itu Kita Janji Dengan Tuhan Sendiri Apa Yang Kita Katakan Disitu Bahwa Kita Akan Mencintai Istri Kita Dengan Sepenuh Hati Dalam Keadaan Sehat Atau Sakit Atau Sampai Ajal Memisahkan Itu Janji Kita Dengan Tuhan Jadi Itu Bukan Hanya Seremonial Biasa Itu Janji Yang Betul Kita Janji Dengan Tuhan Jadi Jangan Main Main Lalu Untuk Anak-anak Muda Yang Masih Apa Memang Dianjurkan Kalau Terjadi Hal Hal Seperti Itu Doa Itu Yang Paling Penting Minta Supaya Tuhan Sendiri Yang Menunjukkan Siapa Kadang-kadang Mata Bisa Menipu Kita Atau Karena Lihat Cantiknya Seorang Cewek Atau Gantengnya Seorang Pria Lalu Jatuh Cinta Tapi Apakah Itu Cinta Yang Tulus Atau Hanya Karena Ditipu Oleh Mata Kita Walaupun Perasaan Itu Sudah Betul-betul Kita Rasakan Memang Mencintai Sungguh-sungguh Tapi Kan Banyak Juga Awalnya Cinta Sungguh-sungguh Pada Akhirnya Dalam Perjalanan Ada Masalah Kecil Sudah Saling Apa Namanya Itu Beda Pendapat Beda Paham Sampai Masalah Di Dalam Keluarga Jadi Seolah-olah Masalah Besar Sampai Pada Perceraian Di Inggrisah Katolik Tidak Dianjurkan Suatu Perceraian Jadi Dianjurkan Sebagai Orang Awang Katolik Dari Hal-hal Praktis Saja Bahwa Sebaiknya Untuk Memilih Calon Suami Atau Calon Istri Ketika Kita Menemukan Seseorang Kita Selalu Berdoa Apakah Ini Yang Tuhan Tunjukkan Untuk Menjadi Pendamping Hidup Kita Ya Tentu saja Kita Pasti Berdoa Tuhan Saya Menemukan Seseorang Saya Sangat Mencintai Dia Kalau Tuhan Perkenan Kalau Dia Yang Ditunjuk Tuhan Semoga Segala Rintangan Dan Halangan Dijauhkan Tapi Kalau Memang Bukan Ya Artinya Ada-ada Saja Halangan Supaya Sebelum Pernikahan Dilanjutkan Ya Memang Sudah Tidak Hubungan Itu Diputus Seperti Ya Seperti Tuhan Yesus Juga Di Apa Namanya Itu Waktu Malam Sebelum Disalibkan Dia Mungkin Merasa Terlalu Berat Memikul Beban Yang Akan Ditanggung Itu Kan Tuhan Yesus Juga Minta Bapak Kalau Boleh Jaban Ini Berlalu Daripadaku Tetapi Bukan Kendaku Yang Terjadi Melainkan Kendak Mulah Yang Terjadi Ya Mungkin Doa-doa Seperti Itu Yang Juga Kita Sampaikan Kita Mencintai Seseorang Memang Itu Ya Kita Rasa Cinta Tetapi Belum Tentu Itu Cinta Yang Sungguh Jadi Kita Minta Bantuan Tuhan Untuk Menentukan Seseorang Yang Menjadi Pendamping Jadi Ini Saran Untuk Anak-anak Muda Selalu Berdoa Minta Petunjuk Tuhan Agar Apa Yang Kita Pilih Memang Itu Betul-betul Dari Tuhan Jadi Kita Minta Tuhan Aku Mencintai Perempuan Ini Misalnya Tetapi Apalaupun Kita Merasa Cinta Jangan Mengikuti Kandaku Tetapi Biarlah Tuhan Sendiri Yang Menentukan Lalu Kalau Misalnya Sudah Menjadi Suami Istri Kebetulan Hari Kita Sudah Masuk Di Hari Sabtu Tanggal 19 Hari Santu Yosef Serahkan Keluarga Kita Pimpinan Santu Yosef Sebagai Kepala Keluarga Kudus Supaya Kita Selalu Mendapat Tuntunan Yang Namanya Juga Hidup Keluarga Pasti Ada Cek Sedikit Berbagai Masalah Pasti Kita Hadapi Tetapi Kita Lari Kepada Santu Yosef Untuk Menuntun Kita Dalam Menjalani Sebagai Kepala Keluarga Kita Minta Kepada Santu Yosef Untuk Menuntun Kehidupan Keluarga Kita Supaya Gangguan Dan Godaan Godaan Setan Itu Bisa Teratas Saya Rasa Itu Saran Saya Untuk Anak-anak muda Khususnya Terima kasih Baik Wah Luar Biasa Pak Antonius Nanti Ini Sangat Mengin Inspirasi Untuk Saya Saya Selama Ini Ternyata Belum Berdoa Juga Oke Baik Tidak Perlu Dilanjutkan Saya Lebih Baik Memberikan Kesempatan Kepada Yang Lain Lovely Sudah Bergabung Apakah Pak Pak Langsung Diskusi Dengan Lovely Sebagai Salah Satu Perwakilan Kaum Muda Silahkan Pak Oke Terima kasih Ada Bagus Ini Lovely Masuk Itu Bagus Sebagai Perwakilan Dan Anak Muda Lovely Selamat Malam Selamat Malam Selamat Malam Bang Oke Ini Ada Di Eropa Sekarang Iya Pak Masih Di Eropa Eropanya Di mana Ya Siapa Tau Saya Bisa Melimpir Di Bali Oh Saya Kirain Di Jajaran Matraman Di Jerman Silahkan Oke Ini Bagus Saya Mulai Dari Yang Sederhana Dulu Jangan Yang Susah Susah Tidak Justru Yang Sedah Hanan Sejak Kapan Lovely Tahu Bahwa Katolik Itu Mengisinkan Perkawinan Beda Agama Sejak Umur Berapa Atau Kapan Kira Oh Kalau Jujur Jujurnya Mungkin Dari 2019 Kemarin Karena Ada Teman Ada Teman Saya Yang Disini Dari Dari Jawa Cowoknya Katolik Terus Istrinya Islam Oke Jadi Sebelum 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 Saya tidak Saya tidak Tahu Sama Sekali Yang Saya Tahu Bahwa Katolik Katolik Islam Itu Yang Saya Tahu Itu Artinya Asumsinya Bahwa Jika Berpacaran Dengan Orang Yang Berbeda Agama Makanya Sat Pilihan Dua Pilihan Saja Pindah Agama Atau Pisah Itu Yang Dibayangkan Sebelum Itu Yang Dibayangkan Oke Ini Penting Supara Para Pastor Kita Kategoris Kita Mengajarkan Tentang Hal-hal Itu Misalnya Dikias Ini Ajarkan Mulai Dari Anak-anak Yang Katakan Mungkin SMA Katakan Mereka Mulai Jatuh Cinta Apa At Kuliah Seperti Itu Level OMK Jadi Diajarkan Tentang Hal-hal Itu Supaya Mereka Tahu Tentang Kemungkinan Itu Ya Tuh Nah Dalam Konti Yang Sama Misalnya Sekarang Kayak Lovely Ini Di Eropa Nah Di Eropa Ini Kan Dalam Art Tentu Memang Agak Beda Ya Tentang Jadi Urusan 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 Agama Atau Urusan Ap Itu Urusan Pribadi Bahkan Tidak Jarang Orang Menikah Tetapi Untuk Urusan Bayar Bayar Misalnya Mereka Itu Kontrak Rumah Itu Urus Kontrak Rumah Itu Bayar Masing-masing Jadi Sepakat Berapa Engkau 50% 50% Atau Engkau Yang Bayar Rumah Atau Apa Seperti Itu Jadi Kebersamaan Itu Dengan Kasar Sekali Itu Hanya Kebersamaan Seksual Saja Kalau Kasarnya Kan Begitu Tidak Ada Kebersamaan Model Lahan Itu Sangat Aneh Jadi Keluarga Definisi Menjadi Tidak Jelas Sekarang Engkau Sebagai Anak Muda Bagaimana Melihat Situasi Seperti Ini Engkau Pengalaman Bagaimana Atau Pikiran Bagaimana Menghadapi Kompleksitas Hidup Yang Yang Menggila Memang Memang Suka Untuk Masuk Dalam Lingkup Tersebut Karena Kita Karena Saya Pribadi Sudah Kebiasaan Apa Namanya Bahwa Kebudayaan Indonesia Bagaimana Seperti Yang Pak Man Sampaikan Tadi Dalam Keluarga Keluarga Itu Penting Memang Disini Memang Apa Yang Pak Man Katakan Memang Benar Untuk Hidup Dalam Keluarga Itu Misalnya Contoh Kecil Saja Dalam Hal Uang Misalnya Istri Suami Kerja Terus Ini Saya Ambil Contoh Teman Saya Sendiri Orang Italia Disini Terus Ini Dalam Penghasilan Tersebut Uang Istri Uang Istri Uang Suami Uang Suami Bahkan Gaji Pun Misalnya Suami Bayar Rumah Istrinya Bayar Makan Dan Lain Lain Pas Pas Saya Tanya Seperti Itu Dan Saya Tanya Pun Ke Teman Saya Sabilan Begini Kok Hidup Disini Begitu Ya Kalau Di Indonesia Kalau Sudah Berkeluarga Itu Sepenuhnya Menyatu Begitu Loh Baman Itu Yang Saya Sampaikan Ke Dia Tidak Seperti Yang Kau Pikirkan Disini Beda Untuk Urus Anak 50-50 Untuk Urus Anak Uang Makan Dan Memang Disini Susah Untuk Sehingga Konsep Konsep Persatuan Itu Hanya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Itu Hanya Persatuan Seksual Saja Terbuka Saja Tidak Ada Persatuan Hati Karena Kalau Hati Itu Itu Walaupun Pasangan Tidak Menghasilkan Apa-apa Tetapi Pasangan Misalnya Istri Tidak Kerja Suami Yang Bekerja Suami Tidak Menganggap Istri Tidak Menghasilkan Apa-apa Beban Pikirannya Tidak Seperti Itu Karena Namanya Cinta Jadi Dia Berbahagia Bisa Memberik Kepada Istrinya Dan Istri Juga Bahagia Karena Suami Yang Menerima Dia Apa Adanya Kan Begitu Tapi Dalam Pemahaman Kita Bilang Eropa Atau Amerika Tapi Memang Tidak Semua Tapi Mulai Muncul Yang Seperti Itu Sesuatu Yang Sebenarnya Tidak Tidak Ada Dalam Benah Kita Orang Asia Menurut Saya Minimal Indonesia Disitulah Begitu Nah Ini Yang Saya Merasa Itu Ngeri-ngeri Sedap Menurut Saya Kena Itu Gimana Maksud Saya Caranya Sangat Berbanding Terbalik Sekali Dengan Kita Di Indonesia Jadi Kita Di Indonesia Orang Hampir Bisa Saja Baku Bunuh Hanya Karena Urusan Agama Urusan Keluarga Ini Jadi Kita Hanya Benar Tuh Benar Benar Sementara Di Eropa Orang Bahkan Tidak Menghargai Apa Yang Kita Pertaruhkan Dengan Apa Itu Soal Agama Soal Keluarga Sesuatu Yang Kita Agung Agungkan Di Indonesia Ini Dibuat Macam Sampah Saja Itu Maksudnya Itu Maksudnya Membangun Masyarakat Membangun Negara Yang Yang Akhirnya Gimana Saya Tidak Mengerti Cara Berpikir Sedemikian Bodohnya Karena Begini Mereka Disini Berpikir Untuk Hari Ini Saja Untuk Besok Mereka Tidak Pernah Berpikir Kedepannya Baman Begitu Yang Saya Yang Saya Lihat Misalnya Yang Hanya Pikir Hari Ini Untuk Besok Baru Mereka Pikirkan Hal Yang Untuk Besok Beda Dengan Kita Panjang Pernih Kedepan Bagaimana Membangun Keluarga Bagaimana Karena Mereka 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 Tidak Sepakat Lagi Tidak Cerah Mudah Mudah Saya Kan Begitu Nah Itu Artinya Bahwa Pernikahan Itu Sama Sekali Tidak Ada Nilai Sekeral Apa Apa Ini Kan Sama Saja Dengan Pelacuran Terselubung Atau Pelacuran Yang Dilegalkan Kurang Lebih Seperti Itulah Yang Dibuat Dalam Format Keluarga Kan Seperti Itu Nah Ini Jadi Saya Tidak Merti Yang Begini Coba Kamu Bagaimana Menghadapi Budaya Seperti Itu Belum Lagi Ada Yang Sangat Amat Menjengkelkan Itu Kalau Kita Di Indonesia Istilahnya Kumpul kebo Ya Walaupun Mungkin Sebagian Buat Begitu Tapi Tidak Diterima Oleh Masyarakat Di Di Isinkan Bahkan Sampai Tua-tua Juga Di Perbolehkan Itu Bagaimana Engkau Jadi Om Kita Terbuka Apakah Engkau Tidak Terkuda Sedikit Seperti Itu Ada Macam-macam Namanya Anam Muda Bagaimana Menurut Engkau Bagaimana Kalau Kalau Saya Sih Baman Bukan Ya Mungkin Seperti Pernah Saya Katakan Saya Sampaikan Juga Di Channel Bungdia Ini Kalau Saya Mungkin Kena Kekuatan Dari Kebudayaan Saya Dari Sana Dari Indonesia Itu Itu Saja Yang Saya Pikirkan Karena Menurut Saya Itu Keluarga Itu Paling Penting Bagi Saya Hal Apapun Misalnya Apalagi Dalam Mau Masuk Untuk Ketahap Yang Pernikahan Apalagi Dari 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 Keluarga Disini Kebudayaan Ritual Ritual Adanya Sangat Tinggi Kalau Kita Tidak Melakukan Hal Itu Siap Siap Saja Dari Karena Orang Orang Disini Tidak Tidak Ada Pegang Kebudayaan Seperti Kita Disana Susah Untuk Bagi Saya Untuk Memasuki Dalam Peran Mereka Itu Pribadi Saya Sekarang Seandainya Engkau Berpacaran Dengan Orang Yang Non Katolik Engkau Engkau Bagaimana Engkau Apakah Engkau Betul Betul Mau Mempertahankan Katolikanmu Walaupun Taruhannya Terlalu besar Mungkin Dia akan Meninggalkanmu Atau Bagaimana Bagaimana Menurut Kalau Kalau Seandainya Seandainya Karena Saya pernah Bacar dengan Orang Kristen Protesan Tapi Saya Saya Tinggalkan Dengan Saya tinggalkan Itu cowok Karena Ya Terlalu 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 Kuat Dengan Dia punya Dia punya Imannya Di sana Sehingga Saya juga Bahkan Kalau saya Kek gereja Gereja Katolik Harus Ijin Kediaran Itu yang Saya tidak Suka Ya Kalau Kalau Untuk Kedepannya Seandainya Dapat Orang Yang Tidak Agami Ya Mungkin Saya pikir-pikir Lupa Mungkin Ya Saya harus Pikir-pikir Bagaimana Dan Saya harus Lihat Orangnya Seperti Apa Karena Ya Mungkin Masih pacaran Seperti Yang Saya Dengar Tadi Beberapa Itu Rayuan Rayuan Ya Tinggal Iya Saja Tapi Memang Memang Beda Pacaran Dengan Kalau Sudah Menikah Itu Mungkin Beda Tapi Dalam Pacaran Mungkin Ya Iya Saja Begitu Karena Dengan Manisnya Manisnya Perkataan Si Rahi Atau Si Menurut Pribadi Saya Mungkin Saya Masih Kuat Dengan Dengan Satunya Semoga Saja Masih Kuat Dengan Apa Yang Saya Pegang Apa Yang Saya Yang Saya Pikirkan Bahwa Dengan Katolik Saya Lebih Kuat Dari 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 Segalanya Ya Semoga Saja Kedepat Iya Lalu Ya Ini Saya Tanya Kepada Engkau Saja Ini Bagus Kalau Kita Bisa Buat Survei Kan Maksud Saya Begini Maafkan Saya Bertanya Yang Kurung Aja Sedikit Tidak Terdidik Tapi Saya Bertanya Saja Mohon Maaf Untuk Saudari Semua Wanita Saya Kadang-kadang Merasa Agak Kesal Kenapa Saya Merasa Banyak Wanita Mudah Sekali Dibodoh Laki-laki Menurut Saya Jadi Dalam hal Ini Saya Sudah Pasti Mereka Laki-laki Yang Tidak Punya Hati Tapi Saya Benci Dengan Wanita Wanita Yang Bodoh Yang Sambil Tadi Idiot Menurut Bagaimana Apakah Saya Terlalu Pikirnya Salah Tapi Karena Begini Saya Melihat Banyak Wanita Itu Macam Saya Rasa Saya Tidak Bukan Saya Pencet Apa Karena Itu Kasian Saya Kasian Rasanya Mudah Untuk Diperdayakan Apakah Rasa Pikiran Saya Terlalu Kuno Kolo Tidak Ikut Perkembangan Atau Bagaimana Silahkan Bagi Saya Sangat Berterima Kasih Sekali Seperti Yang Paman Z Sampaikan Itu Kalau Benci Atau Menjengkelkan Itu Memang Memang Sebajarnya Juga Bagi Saya Pribadi Saya Terima Saja Karena Itu Juga Untuk Kebaikan Saya Paman Begitu Karena Pribadi Contoh Pribadi Saat Orang Suka 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 Dengarin Nasihat Orang Seperti Itu Untuk Kebaikan Saya Kenapa Tidak Terima Begitu Dan Mungkin Begitu Karena Begini Artinya Dari Ilmu Psikologinya Laki-laki Dianggap Lebih Menggunakan Rasionya Lebih Pakai Akal Sehat Wanita Katanya Lebih Menggunakan Perasaan Saya Memang Tidak Percaya 100% Juga Karena Ada Banyak Pemimpin Negara Di Dunia Ini Wanita Yang Cerdas Cerdas Tapi Dalam Urusan Percintaan Ini Saya Merasa Bahwa Ada Banyak Wanita Yang Agak Bodoh Menurut Saya Ini Maafkan Saya Hanya Sekedar Tanya Lebih Banyak Wanita Dan Kita Buat Semacam Survei Rahasia Lebih Bagus Jadi Saya Merasa Banyak Wanita Hanya Kenal Laki-lakunya Anak Uang Banyak Apa Itu Kok Dia Mau Saya Kalau Psikologi Saya Sebagai Laki-laki Ini Saya Susah Juga Saya Ya Begini Ini Soal Pribadi Juga Saya Bahkan Seandainya Apa Ya Wanita Uang Banyak Rasanya Tidak Mampan Juga Gimana Saya Tidak Menikah Dengan Uang Gimana Saya Mau Gimana Saya Rasanya Tidak Nyaman Sama Sekali Dengan Orang Yang Saya Yang Tidak Saya Cintai Walaupun Saya Senang Uang Itu Berarti Wanita Ini Menurut saya Randa Sekali Cara Berpikir Begitu Hanya Karena Dia Dapat Uang Mau Ditiduri Oleh Laki-laki Yang Sebenarnya Mungkin Dia Tidak Cintai Ini Saya Tidak Mengerti Ini Bagaimana Cara Berpikir Coba Engkau Jelaskan Sebagai Wanita Aduh Memang Memang Ya Kalau Pikir Secara Manusia Memang Bagaimana Ya Pak Man Susah Juga Untuk Menjelaskan Karena Saya Secara Pribadi Itu Ya Jujur Saja Memang Saya Tidak Suka Laki-laki Yang Menarik Maksudnya Tidak Tidak Terpengaruh Dengan Uang Atau Apa Itu Pribadi Saya Benar-benar Benar-benar Sekir Itu Mungkin Kena Om-om Dan Semua Yang Dengar Disini Mungkin Karena Om-om Di Youtube Atau Dimana Itu Memang Seperti Itu Dan Kalau Untuk Yang Yang Bila Hanya Karena Yang Mungkin Itu Kelemahan Perempuan Itu Yang Saya Dapat Itu Dan Sebaliknya Juga Saya Bertanya Tapi Kok Tegasi Laki-laki Mempermainkan Perempuan Seperti Itu Hanya Karena Dia Banyak Uang Ya Seenaknya Untuk Mempermainkan Perempuan Seperti Itu Saya Juga Merasa Tegasi Laki-laki Seperti Nah Itu Saya Berangsek Tadi Ada Kata Yang Lebih Keras Sama Om Itu Laki-laki Berangsek Dan Wanita-wanita Idiot Yang Saya Kesan Bahkan Saya Renung Saya Refleksi Contoh Misalnya Maaf Saja Ini Wanita-wanita Yang Di Tempat Prostitusi Saya Mengerti Kadang-kadang Apa Karena Uang Apa Tapi Saya Kadang-kadang Tidak Mengerti Maksud Saya Tidak Bagaimana Kita Mau Saya Refleksi Saya Tidak Pernah Saya Om Ini Bukan Apa Saya Rasa Macam Bagaimana Silahkan Selesaikan Dulu Artinya Begini Saya Renung Renung Saya Rasa Tidak Masuk Di Kepala Saya Saya Rasa Macam Susah Saya Mau Meniduri Wanita Yang Tidak Saya Cintai Jadi Ini Bagaimana Saya Rasa Tidak Masuk Di Otak Saya Ini Saya Rasa Gelis Jadi Ini Saya Bertanya Kepada Wanita- Tetapi Juga Kepada Laki-laki Brengsek Dan Wanita- Coba Jelaskan Mungkin Saya Pikiran Terlalu Kolot Atau Bagaimana Saya Mungkin Dari Kampungan Kampungan Sekali Silahkan Coba Tanggapan Dari Wanita Maupun Yang Laki-laki Silahkan Boleh Saya Tanggapi Dulu Sebagai Orang Muda Juga Yang Silahkan Salam Buat Saya Manggil Kakak Love Lui Aja Ya Oke Di sana Siang Atau Sore Sore Jam Setengah 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 Tujuh Sore Oh berarti Mau menuju Malam Oke Baik Jadi Begini Tadi Di awal Saya Sudah Sudah Bercerita Pak Jek Bahwa Saya Juga Pernah Pacaran Dengan Beda Agama Tetapi Satu Hal Yang Saya Ceritakan Tadi Bahwa Saya Tidak Pernah Berencana Untuk Mengambil Sesuatu Dari Dia Yang Belum Saatnya Atau Melakukan Sesuatu Yang Benar-benar Membuat Martabatnya Ataupun Harga Dirinya Turun Kira-kira Atau Tidak Ada Lagi Penghargaan Terhadap Tubuhnya Artinya Saya Juga Mengatakan Di sini Bagi Anda Laki-laki Yang Berengsek Di luar Sana Apakah Anda Tidak Memikirkan Ibu Anda Dan Saudara Perempuan Anda Ketika Anda Melakukan Sesuatu Yang Jahat Kepada Pacar Anda Pernah Anda Berpikir Ini Kalau Terjadi Kepada Adik Saya Perempuan Gimana Pernah Gak Orang-orang Yang Berengsek Di luar Sana Merusak Perempuan Dalam Konteks Ini Adalah Melakukan Hubungan Seksual Di luar Nikah Merusak Nah Pertanyaan Buat Anda Ketika Anda Melakukan Itu Pernah Gak Membayangkan Ibumu Di situ Atau Adikmu Perempuan Diperlakukan Oleh Orang Lain Seperti Itu Kalau Saya Saya Jujur Saja Selama Saya Pacaran Ya Pegangan Tangan Pernah Kalau Itu Wajar Biasa Saja Tapi Untuk Hal-Hal Yang Sampai Membuat Membekas Dalam Diri Orang Itu Justru Saya Tidak Pernah Berfikiran Untuk Supaya Gimana Supaya Saya Mendapatkan Ini Tujuan Saya Saya Harus Dapat Pokoknya Berbagai Cara Saya Harus Lakukan Selama Saya Ya Seusia Saya Ini Saya Tidak Pernah Melakukan Itu Dan Sehingga Ada Konsep Dalam Diri Saya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ketika Saya Bertemu Dengan Perempuan Saya Pertama Melihat Ibu Saya Dalam Diri Perempuan Itu Saya Melihat Adik Saya Kalau Adik Saya Diperlakukan Orang Lain Seperti Itu Bagaimana Hancurnya Hati Saya Nah Ini Untuk Kaum Laki-laki Jadi Begini Ketika Pacaran Apalagi Anda Seorang Katolik Misalnya Cobalah Anda Juga Berfikir Misalnya Tentang Perempuan Perempuan Dalam Kitab Suci Teladan Teladan Mereka Seperti Bunda Maria Santo Yusuf Dan Lain-lain Itu Kan Bisa Menjadi Contoh Bagi Kita Nah Mungkin Banyak Di luar Sana Yang Sudah Melakukan Hal-hal Yang Keliru Tadi Ya Perlahan-lahan Bertobatlah Bayangkanlah Kalau itu Saudaramu Yang Mengalaminya Bayangkanlah Itu Ibu kamu Yang Mengandungmu Melahirkanmu Membesarkanmu Dengan kasih sayang Karena Bagi saya Ya Konsep saya Begini Paman Gek Kita ini Laki-laki Ini kan Yang membimbing Hidup kita Waktu kita Kecili Kan Lebih Banyak Perempuan Maka Bisa Dikatakan Kalau kita Memberi Persen Dalam Hidup Kita Misalnya Kita Mengatakan Begini Dalam Seluruh Kehidupan Kita Ibu itu Mungkin Pengaruhnya Mungkin 90% Pengaruh Baik itu Dari segi Psikis Hati Spiritual Itu Pengaruhnya Luar biasa Termasuk Saya juga Merasakan Pengaruh Spiritual Spiritual Ibu saya Ya Meskipun Ibu saya Sampai sekarang Masih Protestan Tapi Spiritualnya Dalam Iman Itu Pengaruh Pengaruh Besar Meskipun Ayah juga Tidak dipungkiri Tetapi Yang Seperti Kita ketahui Kalau ayah itu Lebih banyak Bekerja Lebih banyak Pokoknya Kalau sudah capek Pulang kerja Itu tidur Sementara Orang tua Yang selalu Bersama dengan kita Adalah seorang ibu Mulai dari kecil Kita Ya mohon maaf Buang air besar Buang air kecil Bahkan mungkin Dipegang di tangan Ibu Maka Kita harusnya sedih Ketika melihat Wanita rusak Dalam konteks moral Karena apa Itu akan berpengaruh Misalnya nanti Dia punya anak Atau apa Pengaruh moral Dan juga Spiritualnya Akan Mempengaruhi Anaknya Ataupun Ya kerusakan Suatu bangsa Saya bayangkan Adalah merusaknya Perempuan Saya kurang tahu Apakah salah Atau tidak Tapi saya Mengkonsepkannya Bahwa Anggaplah Perempuan itu Adalah Ibu Pertiwi Kalau Ibu Pertiwinya Sudah rusak Jangan Bayangkan Yang menghuni Ibu Pertiwi itu Akan Baik Kira-kira Seperti itu Gambaran saya Pak Jack Dan pesan saya Pada teman-teman Kau muda Ketika Anda Berhadapan dengan Perempuan Atau siapapun Hormatilah mereka Seperti engkau Menghormati Ibumu Yang Melahirkanmu Merawatmu Membesarkanmu Sampai engkau Sekarang Baru pacaran Dengan orang Atau Pacaran dengan Cewek Lalu Cobalah Pikiranmu Bayangkan itu Ibumu Bayangkan itu Adikmu Perempuan Begitu Pak Jack Kira-kira Masuk gak Nasihat saya ini ya Ya silahkan saja Terima kasih Kak Lovely Silahkan Ada tanggapan Atau Pak Michael Atau Pak Dwi Atau siapa Silahkan Ya izin menanggapi Pak Manjek Pak Manjek Bung Gia Silahkan Ya Pak Manjek Jadi Apa ya Perempuan dan laki Menurut saya Pak Dwi Silahkan Ya terima kasih Bung Gia Kedengeran suara saya Bung Gia Halo Bung Gia Disini dengar Teruskan Baik Pak Manjek Jadi Laki-laki Dan perempuan Menurut saya Sama dalam Pemikiran Fantasi liar Ya Pak Man Saya menyebutnya Fantasi liar Bahkan Kecenderungan itu Perempuan itu Dari sisi Psikologis Juga Dari sisi Apa Ilmu Kejiwaan Itu lebih 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 nekat Dari laki-laki Pak Manjek Kok begitu Ya Yang pernah saya baca Yang pernah saya Belajari Dan saya baca itu Kecenderungannya Lebih 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 ini Dari laki-laki Pak Manjek Jadi Laki-laki lebih Perhitungan Wanita kurang perhitungan Bisa begitu Saya tidak tahu Itu Karena Kalau masalah Berhitung Bukan ya Karena ini kan Masalah fantasi Fantasi liar Bagaimana Fantasi liar itu Laki-laki Bisa mengikat Dengan kencang Gitu Apa Kalau Perempuan Mengikatnya Juga kencang Tapi Kendornya juga Cepat Gitu Pak Man Bahasanya gitu Kasarnya Seperti itu Iya Jadi Pernah saya baca itu Dari penelitian-penelitian Yang ada itu Kecenderungan Memang Lebih Ini Lebih Berani Perempuan Pak Man Jadi Makanya Dasar-dasar Daripada Iman Kristen Katolik Itu memang Penting Sekali Menurut saya Itu sangat Penting Pak Man Tapi Tapi Maksud saya Begini Pak Dwi Boleh Fantasi Tetapi Mengapa Saya bilang Laki-laki Lebih Perhitung Kenapa Begini Wanita Fantasi Lalu dia Membuat Satu Keputusan Tapi Lebih Banyak Merugikan Dirinya Sendiri Berarti Itu Perhitungannya Kurang Menurut saya Bagaimana Menurut Pak Dwi Dia Tidak Melihat Resiko Apapun Jadi Ilustrasinya Begini Disitu Poin saya Jadi Maksud saya Dia Tidak Terlalu Maka Sambil Perhitungan Disitu Maksud saya Dia Mau Fantasi Lihat Tanpa Pikir Panjang Analisa Segala Sesuatu Itu Apakah Saya Salah Hitung Atau Gimana Itu Betul Jadi Saya Menambahi Paman Dari Literasi Yang Pernah Saya Baca Itu Ada Gambarannya Begini Ilustrasinya Itu Ada Perempuan Dan Laki-laki Dan Laki-laki Ini Ketika Berselingkuh Dia Berjalan Sama Selingkuhannya Lalu Ketemu Sama Istri Dan Anaknya Nah Selingkuhannya Itu Dibuang Paman Nah Kalau Yang Perempuan Berbeda Paman Ketika Dia Jalan Sama Selingkuhannya Melihat Suami Dan Anaknya Itu Dia Bawa kabur Selingkuhannya Paman Menghindari Itu Jadi Saya pernah Baca Itu Ada Literasi Masalah Psikologi Masalah Ilmu Jiwa Tentang Seksologi Dan Hal-hal Inilah Silahkan Dilanjut Terima kasih Paman Sama-sama Sekarang kita Dengar bagaimana Dari Pihak Wanitanya Silahkan Saya Saya Boleh Komentar Saya Ingin Mengomentari Yang Tadi Bukunya Dari Tujuh Luther Tadi Yang Buku Tadi Disebutkan Bahwa Istrinya Muslim Kemudian Suaminya Yang Katolik Kalau Tidak Salah Dengar Ini Kalau Dari Analisa Saya Itu Kalau Yang Katolik Tadi Itu Jelas Bapaknya Itu Suaminya Itu Jelas Dia gagal Sebagai Seorang Katolik Karena Dia Tidak Bisa Menjadikan Anak-anaknya Juga Katolik Kemudian Dari Sudut Pandang Hukum Islam Sesuai Dengan Apa Namanya Yang Informasi Yang Pernah Saya Dapat Dari Teman Saya Yang Tau Persis Mengenai Hukum Islam Seorang Wanita Muslim Itu Kalau Dia Harus Menikah Dengan Sesama Muslim Kalau Dia Menikah Dengan Orang Yang Beda Agama Itu Hukum Itu Haram Jadi Kalau Dia Menikah Tadi Dan Dia Tidak Tidak Kemudian Apa Namanya Berganti Menjadi Katolik Jadi Dia Mempertahankan Posisinya Sebagai Wanita Muslim Itu Dia Dianggap Itu Perkawinannya Itu Jinah Jadi Kalau Dia Tetap Bertahan Itu Dia Jinah Itu Haram Hukumnya Ini Kembali Kepada Mbak Lovely Tadi Katanya Temannya Ada Yang Sama Dengan Yang Diurekan Di Buku Itu Suaminya Katolik Kemudian Istrinya Islam Nah Itu Apakah Apakah Temannya Mbak Lovely Tadi Tahu Persis Apa Enggak Mengenai Soal Pandangan Islam Mengenai Seorang Wanita Muslim Tadi Kalau Dia Menikah Itu Seharusnya Kalau Memang Demikian Lebih Baik Dia Pindah Mengikuti Suaminya Agamanya Suaminya Kalau Dia Bertahan Perkawinan Itu Haram Itu Itu Jinah Itu Terus Kemudian Ini Pak Saya Hanya Ingin Sedikit Memberikan Apa Namanya Besar Hati-hati Dengan Dengan Komentar-komentar Yang Ideal Itu Artinya Begini Jangan Kita Mencelah Mencelah Hal-hal Yang Bersifat Tidak Baik Artinya Yang Jelek-jelek Mencelah Karena Di Dalam Saya Sebagai Orang Jawa Itu Ada Suatu Ajaran Kalau Kita Moyo Moyo Artinya Mencelah Sesuatu Yang Jelek Itu Nanti Akan Mondok Mondok Itu Kembali Kepada Diri Kita Atau Kembali Kepada Keluarga Kita Jadi Tolong Hati-hati Kalau Artinya Kita Mempunyai Prinsip Oke Itu Tidak Menjadi Masalah Itu Hak Pribadi Tetapi Memberikan Komentar Kemudian Hal-hal Yang Mencelah Sesuatu Hal Yang Bersifat Tidak Baik Kawatirnya Nanti Kalau Kembali Kepada Diri Kita Itu Itu Yang Perlu Sedikit Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Oke Mungkin Pak Antonius Sebelum Kita Berikan Lagi Kembali Lagi Kepada Pak Jack Atau Nanti Kepada Pak Charles Silahkan Pak Antonius Mungkin Ada yang Mau Disampaikan Juga Berkaitan Tadi Diskusi Yang Sudah Berputar Oke Mungkin Pak Antonius Sedang Ada Kegiatan Saya Berikan Dulu Kepada Ya Sudah Silahkan Pak Antonius Silahkan Ya Biar lanjut 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 Aja dulu Oh lanjut Baik Pak Jack Saya izin Beri dulu Kepada Pak Charles Ya Ya Silahkan Ya Silahkan Shalom Shalom Ya Maksud Gue gini Kalau menurut Gue sih Untuk Menghargai Wanita Itu Gak Cuma Sekedar Tidak Meniduri Tetapi Ketika Kita Menjalin Relasi Kita Memang Berniat Untuk Berkeluarga Dengan Dia Gitu Itu Kalau menurut Saya Jadi Gak Cuma Sekedar Meniduri Mendiri Enggak Juga Ketika Kita Cuma Memacari Tapi Memang Gak Ada Niat Apa-apa Sama Dia Maksud Tidak Untuk Jenjang Yang Lebih Lanjut Itu Justru Itu Sangat Menyakiti Kalau Menurut Menurut Saya Seperti Itu Ya Mungkin Ada Pengalaman Pengalaman Yang Mau Disampaikan Juga Berada Sekalian Oke Thank you Saya Sendiri Memang Kan Dulu Pernah Pacaran Selalu Sama Katolik Sebenarnya Pacaran Selalu Sama Katolik Tapi Pas Waktu Ketemu Istri Saya Itu Yang Non Katolik Waktu itu Saya Cuma Bilang Gini Oke Kita Pacaran Satu Tahun Saya Bilang Pacaran Satu Tahun Kalau Cocok Kita Merit Kalau Tidak Cocok Kita Putus Saya Bilang Gitu Dan Itu Memang Komitmen Itu Dijalani Dengan Baik Walaupun Pas Awalnya Istri Saya Bilang Oh Saya Bisa Kok Ngikutin Pas Dia Mas Jadi Pacar Saya Kok Bisa Untuk Jadi Katolik Tapi Saya Bila Jangan Kamu Jangan Menjadi Katolik Karena Mau Menikah Tapi Lebih Baik Kamu Menjadi Katolik Itu Karena Kamu Benar-benar Mengenal Siapa Yesus Mengenal Apa Itu Geraja Katolik Baru Kamu Ini Setelah Setelah Belasan Tahun Menikah Akhirnya Dia Jadi Katolik Baru Tahun Kemarin Jadi Katolik Jadi Menurut Saya Yang Paling Penting Itu Adalah Bukan Soal Agama Tetapi Bagaimana Kita Menjadi Terang Di Dalam Keluarga Kita Seperti Itu Karena Memang Saya Tahu Saya Tahu Karena Saya Beda Agama Saya Mengikuti Tidak Juga Saya pun Tahu Ketika Dia Kenal Saya Memang Sudah Aktif Di Gereja Seperti Itu Kalau Menurut Saya Silahkan Satu Satu Lagi Sebelum Nanti Diputar Mungkin Ada Yang Menanggapi Pernyataan Ini Saya Cukup Aktif Juga Di OMK Waktu 2010 Sampai 2019 Saya Sangat Aktif Ada Pernyataan Seperti Ini Kenapa Sulit Sekali Menemukan Pasangan Seiman Saya Menemukan Lebih dari Sepuluh Orang Ngomong Begitu Tapi Mereka Ikut Kegiatan Gereja Tapi Mereka Masih Ngomong Begitu Kira-kira Sebenarnya Yang Susah Itu Apa Sebenarnya Bro Ya Itu Kalau Gue Pribadi Memang Buat Gue Bukan Soal Susah 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 Relatif Karena Memang Selama Ini Saya Pacaran Sama OMK OMK Tapi Memang Belum Ada Yang Sesuai Dengan Doaku Saya selalu Mendoakan Tuhan Saya Mau Punya Istri Yang Seperti Ini Seperti 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 Dan Setelah Itu Pas Waktu itu Ketemu Istri Saya pun Juga Nggak Nggak Ada Nggak Ada Mikirin Oh Gue Mau Ini Gitu Enggak Tapi Pas Ketemu Dia Nggak Tahu Di hati Bila Ini Yang Saya Cari Selama Ini Itu Yang Muncul Di hati Jadi Sebenarnya Untuk Ketemu Sesama OMK Yang Penting Kita Bergaul Bergaul Dan Kita Aktif Pasti Ketemu Tapi Ketika Kita Bergaul Memang Dengan Orang Yang Di Luar Umur Kita Kadang Kadang Itu Menjadi Kita Susah Mendapatkan Saya Juga Sering Orang Yang Ada Teman Saya Udah Umur 30 Dia Belang Aduh Saya Kalau Saya Aktif Di gereja Dia bilang Saya Aktif Di gereja Ikut Legio Maria Ikut Itu Tapi Lingkungan Saya Ada Orang Orang Yang Sudah Menikah Atau Orang Orang Yang Masih Berondong Semua Jadi Sebenarnya Intinya Adalah Kita Harus Mencari Dan Kita Harus Berdoa Kalau Menurut Saya Seperti Itu OMK Banyak Serius Boleh Langgapi Pak Silahkan Pak Boleh Ya Dari Statistik Di Indonesia Ya Dari Jumlah Penduduk Yang Beragama Itu Ada Tiga Besar Yang Pertama Itu Islam Jumlahnya Sangat Besar Di Atas 100 Juta Kemudian Yang Kedua Itu Yang Kristen Non Katolik Yang Denom Denom Itu Jumlahnya Itu Dua Kali Dibandingkan Jumlahnya Yang Katolik Nah Kalau kita Melihat pada Kondisi Itu Tadi Kan Pak Dia Mempertanyakan Itu Kok Susah Ya Memang Dari Komposisi Jumlahnya Itu Tadi Berinteraksi Setara Sosial Memang Tidak Tidak Mudah Artinya Artinya Apa Namanya Seorang Katolik Sering Berjumpa Atau Berrelasi Dengan Yang Non Katolik Maupun Yang Non Kristen Atau 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 Yang Lain Itu Banyak Kemungkinannya Begitu Jadi Saya Rasa Itu Karena Suatu Keadaan Ya Tetapi Tetapi Ya Dalam hal ini Gereja Katolik Sudah Mengantisipasi Cukup Bijaksana Artinya Bijaksana Melihat Suatu Kondisi Yang Demikian Tadi Makanya Gereja Katolik Mengizinkan Adanya Perkawinan Campur Perkawinan Campur Tadi Sudah Disebutkan Dalam Literasi Yaitu Yang Sesama Gereja Artinya Yang Katolik Dengan Yang Non Kristen Yang Non Katolik Atau Yang Beda Agama Artinya Ya Beda Agama Katolik Dengan Yang Muslim Begitu Nah Ini Saya Juga Ingin Menambahkan Sedikit Untuk Mbak Lovely Ini Tadi Saya Sempat Sebelumnya Mungkin Anda Belum Masuk Tadi Ada Kerabat Saya Itu Yang Suaminya Itu Seorang Muslim Kemudian Istrinya Seorang Katolik Anaknya Semuanya Dididik Setara Katolik Setelah Besar Mereka Itu Ada Dua Yang Kemudian Menjadi Islam Setelah Dewasa Mereka Memilih Islam Sama Dengan Agamanya Bapaknya Kemudian Yang Tiga Itu Tetap Dia Sebagai Katolik Dan Saya Perhatikan Di Dalam Kehidupan Sehari-harinya Dan Saya Juga Sering Istrinya Itu Itu Yang Masih Kerabat Saya Jadi Apa Namanya Mereka Cukup Cukup Baik Cukup Bahagia Kalau Saya Perhatikan Begitu Artinya Hubungan Antara Suami Istri Dan Juga Anak Anaknya Begitu Jadi Rupa-rupanya Kalau Saya Menarik Kesimpulan Dari Kasus Ini Ternyata Kekuatan Cinta Itu Ternyata Melebih Segala-galanya Apakah Dia Melebih Agama Melebih Yang Lain-lainnya Juga Lebih Masalah Mungkin Masalah Keuangan Masalah Yang Lain Nyatanya Bisa Mereka Itu Bahagia Sampai Dengan Usianya Diatas 70 Tahun Kemudian Istrinya Itu Meninggal Jadi Ini Ada Satu Kasus Ini Ada Juga Satu Contoh Contoh Yang Fakta Yang Benar-benar Saya Bisa Melihatnya Sendiri Saya Perhatikan Saya Amati Bahwa Ternyata Kekuatan Cinta Itu Juga Bisa Mengalahkan Segalanya Terima Kasih Dilanjut Pak Gia Oke Silahkan Pak Dek Oke Terima kasih Pertama Saya Berterima kasih Kepada Pak Charlie Dan Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Ada Banyak Strategi Pastoral Atau Teknis Di Lapangan Yang Bisa Kita Buat Untuk Urusan Perjodohan Anak-anak Muda Misalnya Aktif Di Kegiatan OMK Atau Grup Anak-anak Muda Katolik Macam-macam Tapi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Itu Salah Satu Tapi Yang Paling Penting Adalah Penguatan Iman Pribadi Orang Itu Kenapa Karena Menikah Dengan Orang Yang Sesama Katolik Juga Ya Bukan Membaik Tetap Bukan Bersagala Galanya Karena Ada Banyak Juga Orang Katolik Yang Yang Itu Tadi Yang Saya Katakan Tadi Itu Yang Sangat Menjengkelkan Yang Tidak Bedanya Yang Urusan Seperti Itu Tidak Bedanya Dengan Sesama Yang Menam Katolik Yang Melukai Wanita Itu Banyak Atau Melukai Laki-laki Jadi Ada Yang Seperti Itu Jadi Prinsipnya Adalah Kekuatan Pribadi Atas Dasar Fondasi Iman Dan Itu Yang Persis Dicontohkan Oleh Charlie Ini Nah Itu Tadi Saya Berpikir Kita Tidak Perlu Membatasi Untuk Menikah Hanya Dengan Orang Sesama Katolik Dengan Siapa Saja Yang Dia Cintai Dan Gereja Katolik Memberikan Solusinya Yaitu Diperbolehkan Menikah Beda Gereja Beda Agama Nah Dan Kita Bisa Lihat Tadi Memang Mungkin Pak Dewi Atau Siapa Yang Lain Membuat Semacam Ada teori Saja Atau Juga Dari Beberapa Pengelaman Bahwa Menikah Dengan Orang Yang Beda Agama Lebih Banyak Masalah Itu Salah Satu Kemungkinan Tapi Bisa Juga Kemungkinan Lain Saya Juga Punya Apa Namanya Ada Kenalan Yang Saya Lihat Mereka Beda Agama Tapi Bayi Saja Bahkan Sangat Kerukun Kelihatan Kita Memang Tidak Tau Sejauh Mana Kerukunan Charlie Dengan Istrinya Tetapi Faktanya Mereka Oke Bahkan Sekarang Istri Menjadi Katolik Kan Seperti Itu Jadi Kita Lihat Kita Membuat Solusi Solusi Yang Yang Boleh Katakan Terbaik Yaitu Penguatan Iman Katoliknya Sehingga Kita Tidak Terlalu Terpancing Oleh Atau Tergantung Oleh Salon Pasangan Kita Jadi Bisa Saja Orang Itu Orang Yang Non Katolik Tapi Kita Tidak Terpancing Tidak Berarti Kalau Menikah Dengan Orang Islam Pasti Kita Mau Jadi Islam Atau Kita Pisah Tidak Harus Begitu Kan Bisa Jadi Dengan Agama Masing-masing Dalam Perjalanan Waktu Bisa Saja Seperti Yang Dialami Charlie Tapi Bisa Juga Yang Lain Tapi Intinya Bahwa Cinta Tidak Mengorbankan Iman Nah Dalam Hal Ini Memang Kita Bisa Langsung Kaitkan Dengan Refleksi Tentang Cinta Dan Iman Itu Memang Seperti yang Pernah Saya katakan Sebelum Jangan Sampai Tadi Bahwa Ada Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipaksakan Di Dunia Ini Yaitu Cinta Dan Iman Ini Soal Hati Soal Iman Itu Soal Hati Juga Cinta Itu Soal Hati Memang Kita Bisa Lihat Bahwa Misalnya Raja Edward Atau Meninggalkan Haknya Sebagai Raja Itu Hanya Untuk Menikah Dengan Orang Yang Dicinta Itu Si Siapa Itu Seorang Janda Malah Seperti Itu Jadi Memang Kekuatan Cinta Luar Biasa Tetapi Jangan Lupa Pak Michael Jangan Berarti Dia Melebihi Iman Tapi Ada Saat Dimana Iman Melebihi Cinta Itu Yang Dimana Orang Berani Mengorbankan Itu Tapi Sebenarnya Tidak Perlu Harus Dipertentangkan Dua-duanya Bisa Dua-duanya Bersatu Memang Kalau refleksi Soal Iman Dan Cinta Ini Refleksi Yang Tingkatnya Sangat Tinggi Bahkan Kata Cinta Disitu Perlu Dijernihkan Betul Karena Ada Orang Yang Menyamakan Cinta Eros Dengan Cinta Gap Segar Macam Disitu Sehingga Agak Rumit Rumit Begitu Pula Kata Iman Iman Itu Ada Orang Menyamakan Dengan Agama Sekedar Apa Ya Pengikutan Dengan Agama Tertentu Tapi Iman Yang Sangat Idealistik Jadi Disitu Kita Bisa Analisa Panjang Lebar Dan Soal Mana Yang Lebih Penting Idealnya Tidak Perlu Pakai Pertentangan Antara Keduanya Tapi Kita Tahu Bahwa Kalau Dalam Keadaan Murninya Dua-duanya Bisa Bersatu Dan Dalam Keadaan Ekstrim Silahkan Yang Pilih Tapi Kalau Saya Pribadi Tentu Iman Tapi Biasanya Jarang Orang Yang Sungguh-sungguh Mencintai Dia Tidak Tidak Mungkin Mau Mengorbankan Satunya Yaitu Iman Jadi Seperti Yang Dilakukan Oleh Pak Charlie Ini Mereka Sungguh-sungguh Mencintai Dia Menghargai Pasangan Mereka Bersatu Dan Menghargai Iman Yang Masing-masing Jadi Tidak Perlu Memilih Yang satu Berarti Mengorbankan Yang lain Tidak Iman Dan Cinta Bisa Jalan Dua-duanya Menghargai Perbedaan Ini Level Yang Tinggi Lalu Ada Satu Lagi Ini Saya Perlu Memberikan Semacam Catatan Kecil Untuk Pemakil Supaya Jangan Disalah Tafsirkan Sampai Para Pertengar Mungkin Keliru Kalau Kita Berbicara Yang Agak Keras Kasar Kasar Ini Seperti Yang Saya Kata Itu Motivasinya Karena Kita Merasa Apa Kita Kasian Kasian Dengan Sama Wanita Saudari Kita Ibu Kita Semua Wanita Yang Banyak Menderita Jadi Kita Kalau Omong Kasar Seperti Itu Jadi Bukan Karena Kita Benci Tapi Kita Marah Karena Cinta Sama Seperti Tuhan Yesus Kalau Dia Marah Itu Bukan Dia Benci Tapi Cinta Seperti Itu Jadi Kita Jangan Sampai Ada Yang Meliru Kalau Kita Omong Agak Keras Keras Justru Disini Yang Kita Mau Tanya Seperti Lovely Ini Bagaimana Kok Bisa Buat Begitu Bagaimana Ada Orang Yang Relah Menyakiti Hati Seperti Ini Yang Kita Berdialog Dari Hati Ke Hati Untuk Tahu Bagaimana Pikiran Dan Hati Wanita Dan Laki-laki Dalam Konteks Hubungan Cinta Ini Tapi Ingat Ini Kita Soal Agama Jadi Terutama Posisi Katolik Dalam Urusan Pacaran Atau Beda Agama Bagaimana Posisi Katolik Seperti Kita Katakan Tadi Jadi Itu Posisinya Katolik Memberi Jalan Seperti Itu Hanya Saja Itu Yang Kita Omong Ketika Down To Earth Kepada Aplikasi Di Lapangan Ada Banyak Sekali Yang Kita Rasa Macam Gimana Kita Marah Juga Tapi Seperti Yang Kita Bicara Dari Ada Banyak Laki-laki Yang Tidak Penyendurani Meninggalkan Itu Saya Saya Tidak Tahu Kita Pengaruh Beda Pengalaman Atau Saya Pribadi Memang Kenal Keutuhan Cinta Itu Maka Saya Rasa Ada Orang Seperti Itu Namanya Dunia Maka Kita Pengen Cari Tahu Kok Bisa Ada Seperti Itu Kok Bisa Laki-laki Begitu Kok Bisa Ada Wanita Begitu Bukan Memang Hakim Tapi Sekarang Pengen Cari Tahu Kok Bisa Begitu Sekarang Coba Dengar Dari Lovely Silahkan Lovely Halo Iya Iya Dengar Kami Dengar Silahkan Iya Terima kasih Pak Mankena Menurut saya Ini sangat Bermanfaat Dan sangat Sangat Spectakuler Dengan apa Yang Pak Mankena Ucapkan Dan Bapak Bapak Yang Tadi Sudah Bicarakan Dan Saya Juga Ambil Ambil Kesimpulan Dari Bang 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 Tadi Seandainya Banyak Laki-laki Di luar sana Yang seperti Pemikiran Seperti Bang 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 Itu Entah dunia Ini baga Seperti Di surga Apakah Kalimat Ini Lovely Apakah Kalimat Ini Apakah Kalimat Mu Itu Hanya Mau Mengatakan Bahwa Akan Menjadi Sangat Membahagiakan Kalau Bang Gia Itu Memahami Maksud 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 Mengundang Bang 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 Kesimpulan 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 Benar-benar Sangat Salud Dengan Apa Yang Bang Gia Katakan Angkat Topi Benar-benar Kami Yang dengar Ini Pak Gia Kami Bukan Orang Bodoh Juga Kami Mengerti Bahasa-bahasa Kiasa Pukul Tiang Karena Tembok Kami Mengerti Lanjutkan Terus Tapi Pak Mansa Ada Ini Tadi Mau Tanya Ini Pak Ini Tentang Teman Saya Tadi Yang Menikah Campur Islam Dan Katolik Karena Yang Setau Kami Mereka Nikanya Di Indonesia Teman Teman Cowok Terjadi Terjadi Terus Mereka Pulang Indonesia Dan Nikanya Di Indonesia Secara Islam Tapi Yang Cowok Waktu Balik Balik Dari Indonesia Balik Ke Roma Ini Suaranya Hilang Halo 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 Ya Suaranya Hilang Suaranya Hilang Saya Juga Gak Dengar Suara Hilang Itu Sayang Sekali Ya Saudara-saudara Langsung Kita Sampai Menunggu Lovely Saya Kira I Did Yeah Lovely Tadi Lovely Tadi Hilang Suaranya Halo 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 Coba lagi Coba lagi Halo Iya oke Coba ulang tadi Suaranya hilang tadi Halo Iya ya sekarang silahkan Tadi suara Sudah terdengar Ya begini Ini balik dari Dia tetap ini Di gereja katolik Nah ini Teman-teman Termasuk saja Pertanyaan Bagaimana caranya Saya tahu sekarang Nika Sampai Di Katolik Tapi sementara ini Nika secara Apakah sama seperti Yang ada di kita Yang kerja katolik Ada suara Macam kurang Terlalu jelas amat Coba Coba Ulang kembali Tidak jelas suaranya Ya Halo Ya coba sekarang Coba Tadi kurang Terus Begini Teman-teman Tadi Teman saya Cowoknya Katolik Terus Istrinya Islam Mereka Nikanya Secara Islam Pertanyaan saya Apakah sama Dengan kita Yang di gereja katolik Maksudnya Yang Nikah beda agama Tidak bahas Tidak apa Atau begitu Maksudnya Dari-dari Dari segi Islamnya Bagaimana Mereka juga Memang Terlihat mereka Amat-amat Saja Dalam Warga mereka Tapi Kadang Tidak Terus Sering Terhormat Saya Anaknya Selalu Dari Posisi Dari Posisi Mamanya Begitu Untuk Mengajarin Pertama Mamanya Yang Ibunya Marah Ini Susah Kurang Jelas Tapi Mungkin Pertanyaannya Gini Mungkin Yang Dia Tanya Tadi Adalah Kalau Yang Temannya Menikah Secara Islam Walaupun Pasangannya Katolik Apakah Sama Dengan Perdikaan Beda Agama Yang Ada Di Dari Kederaja Katolik Mungkin Itu Kali Ya Ben Silahkan Pak Kalau Menurut saya Beda Coba Ulang Pertanyaan Bagaimana Jadi Tadi Yang Ditanyakan Adalah Temannya Menikah Secara Islam Walaupun Temannya Katolik Apakah Berbeda Jika Orang Katolik Menikah Dengan Islam Tapi Di Dalam Gereja Katolik Itu Yang Ditanyakan Pak Oh Beda Itu Beda Itu Kan Menikah Harus Menikah Di Gereja Itu Baru Sakramen Betul Beda Tapi Itu Kan Sangat Teknik Itu Saja Soal Beda Tapi Yang Paling Penting Itu Lovely Silahkan Mau Menikah Dengan Siapa Saja Yang Engkau Cintai Lihat Contoh Macam Pak Lovely Ini Pak Charlie Ini Dia Menikah Dan Kalau Ada Keributan Perbedaan Jangan Langsung Menuduh Bahwa Ini Karena Beda Agama Belum Tentu Lalu Orang-orang Yang Kesam-sama Katolik Memang Akur-akur Saja Tidak Pernah Ribut Jadi Jangan Cari Langsung Membuat Kesimpulan Kalau Beda Sedikit Itu Karena Beda Agama No Tidak Selalu Begitu Itu Bisa Saja Karena Alasan Lain Jadi Jangan Cepat-cepat Buat Kesimpulan Kesimpulan Sehingga Jusuf Pernyataan Seperti Itu Membuat Orang Yang Mencintai Yang Non Katolik Terpaksa Berpisah Kena Takut Itu Dan Kemudian Kalau Ada Perbedaan Cepat-cepat Membuat Kesimpulan Ini Pasti Karena Beda Agama Itu Cara Berpikir Orang-orang Yang Menyederhanakan Segala Sesuatu Ada Banyak Sekali Yang Terjadi Seperti Itu Jadi Tolong Jangan Seperti Itu Lihat Saja Macam Pak 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 Charlie Dan Sebenarnya Ada Banyak Juga Yang Lain Saya Tahu Mereka Saling Mencintai Jadi Silakan Disitu Jadi Lovely Silakan Mau Dengan Orang Eropa Memang Ada Banyak Tantangan Tapi Itu Berarti Anda Harus Memperkuat Diri Harus Lebih Kuat Berusaha Supaya Agamanya Kuat Kalaupun Menikah Dengan orang ateis boleh-boleh saja, itu juga menjadi kesempatan untuk merasul dia bukan berarti menikah itu artinya strategi untuk mengkatolikan orang tapi itu kan itu secara tidak langsung juga ada semacam ada tanggung jawab moral dan spiritual juga untuk mewartakan imanmu kepadanya jadi di Eropa mungkin bertemu dengan orang-orang yang agak diluar dugaan nah disitu engkau berusaha menjadi rasul bagi orang itu, menikah dengan pembaharat, apalagi dengan orang ateis misalnya itu menjadi tantangan yang besar bagi engkau kalau engkau merasa Tuhan menuntun, membawamu untuk itu, ya silahkan, tapi kalau tidak jangan biar cari yang alon-alon yang pergilah ke Indonesia kalau tidak, ya ya sudah itu itu yang kita suruh omong tadi itu Gia itu kelihatan atau bagaimana silahkan kita taruh ini ya oke ya silahkan kembali saya tanggapi ya untuk Mbak Mbak Lofri ya jadi kalau temannya tadi itu menikah secara Islam ya waktu di Indonesia dia melalui KUA setempat artinya akan dikeluarkan legalitasnya berupa buku nikah dari KUA karena dia secara Islam menikahnya nah kalau kemudian dia kembali ke Itali kemudian dia menikah melalui gereja katolik ya karena dia perkawinan beda agama itu memang diizinkan ya toh dengan tadi syaratnya dari kedua belah pihak membuat pernyataan bahwa nanti anaknya akan dididik secara katolik ya dan itu nanti apa legalitasnya itu melalui catatan sipil kalau di Indonesia itu melalui catatan sipil jadi nanti buku nikahnya atau legalitas dari pernikahannya itu itu adalah dari catatan sipil itu saja Mbak Lofri terima kasih boleh saya tambahkan nggak boleh silahkan jadi gini untuk para jomblo 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 yang paling penting itu kita adalah mengupgrade diri nah ketika kita mengupgrade diri mengupgrade diri itu secara iman secara skill dan sebagainya sehingga kita menjadi high quality jomblo nah kalau udah jadi high quality jomblo pasti gampang dapat jodohnya bener nggak Pak Jack itu yang saya sudah bicara dari tadi itu tapi Pak Jack saya protes dulu nih protes dulu nih saya semakin high quality saya semakin bingung memilihnya hati begini justru yang saya ini yang saya tadi saya marah-marah tadi itu yang saya pakai kata yang agak keras sekali itu wanita-wanita itu hanya bikin bersolek yang tidak ada guna-gananya yang itu tidak menambah apa-apa itu mengupgrade diri dengan cara yang sangat eksternal dan sangat temporal dan begitu mudahnya pudar bukan hanya soal usia tapi kena berbagai alasan bisa saja celaka jadi mudah sekali harusnya upgrade yang ada ada nilainya yang lebih lasting long lasting itu sekolah yang baik punya keahlian macam lah seperti itu sehingga anda tuh kalau kasarnya macam nilai jual omong seperti itu kan menjengkelkan seolah-olah ini soal cinta itu macam soal jual tapi bukan soal itu tapi kan ada aspek itu juga kalau tidak kalau tidak nanti menikah tapi kan anda tidak punya apa-apa selain ya kita omongkan tidak enak tapi ya jelas itu intinya bahwa karena tidak punya kualitas apa-apa sehingga ketika anda disakiti ya ini saya omong terkesan untuk wanita tapi kebanyakan begitu tapi nanti bisa dikoreksi bisa juga terjadi pada yang laki-laki tapi kebanyakan wanita jadi kalau anda yang wanita tidak punya kualitas apa-apa makanya ketika disakiti oleh laki-laki yang tidak punya hati nurani itu anda itu hanya berdarai air mata lalu suka mendengar lagu-lagu melankolis untuk menghibur diri sangat amat menjengkelkan seperti ini lalu anda menciptakan dunia penuh air mata dan seolah-olah Tuhan Allah ini menciptakan dunia itu seperti neraka seperti neraka bagi anda lalu ujung-unjung anda menyalakan Tuhan mengutuk lagi Tuhan padahal otakmu itu yang tidak digunakan ya mesti tambuk otakmu di tembok saja nah itu itu yang menciptakan ya ini saya kamu tahu saya kadar naik itu saya lebih banyak marah-marahnya nah itu saya itu saya kembalikan saya terus tar naik terus bahayanya supaya supaya tidak ditanduk di tembok Pak Jek saya karena Anda itu menempatkan diri pada kualitas tinggi jadi itu menjadi parameter Anda kalau itu menjadi parameter Anda semakin Anda berkualitas semakin sulit tapi kita sebagai manusia sebaiknya Anda juga harus menyadari bahwa manusia itu penuh dosa penuh kekurangan jadi Anda melihat orang lain juga sama gitu jadi kalau Anda melihat kepada calon calon pacar atau pacar atau calon istri ya Anda harus melihatnya dari sudut pandang itu ya itu Anda Anda orang berdosa penuh dengan kekurangan pertemu dengan wanita juga berdosa dan penuh kekurangan nah itu akan lebih mudah untuk mempertemukan tetapi kalau sudah pasang parameter tinggi nah itu akan menjadi sulit itu saja terima kasih oke ya saya tanggapi jadi sebenarnya seperti pacar tadi mengatakan kita harus doakan saya bahkan sampai hafal doa mendoakan pasangan di puji syukur itu karena saya mendoakan ketika saya pacaran saya mendoakan tapi gak tahu ya kenapa ya jadi gini gini kenapa saya susah karena pernah sangat serius lah kira-kira begitu pernah sangat serius dengan dengan seseorang sampai ya seperti Pak Charles tadi mendoakan sampai saya hafal itu mendoakan orang yang dicintai yang ada di puji syukur itu silahkan nanti dicari ya Bapak Ibu ya mendoakan yang dicintai dan itu setiap hari saya doakan terus ya selama proses pacaran itu tapi ya pada akhirnya memang tidak jadi gitu ya tidak jadi ya banyak-banyak hal yang membuat tidak jadi sebenarnya standar saya juga gak tinggi sih Pak Mikael standar saya tidak tinggi cuma saya begini orangnya saya tidak terlalu repot dengan banyak hal saya apa namanya simple aja gitu hidup ini simple gitu saya tidak terlalu suka yang agak repot-repot tadi Pak Jek ngomong oleh sana oleh sini saya ah biar saja gitu saya mungkin kalau ketemu dengan saya pasti kaget ini orang yang ngomong dengan saya di Youtube kok begini ya modelnya nah itu begini saya justru lebih banyak dinilai berbeda dengan orang yang melihat saya karena saya menampilkan sesuatu yang tidak selalu menampilkan yang wow yang kelihatan wow di mata orang saya biasa saja nah soal pacaran tadi saya mulai berpikir gitu kalau selama ini kan doa-doa ini gagal berarti kan gak cocok gitu ya kira-kira begitu kalau pacaris tadi kan berdoa tidak gagal gitu kan sebenarnya bukan berdoa gak gagal sih bro jadi gini gini-gini gue 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 share aja ya maksudnya gini saya diajarkan oleh pembimbing rohani saya gini kalau kau mau punya pasangan kamu doakan spesifik Tuhan saya mau punya wanita yang seperti ini seperti ini seperti ini spesifik jadi ketika kita menemukan orang yang spesifik itu itu ada rasa apa ini dia yang gue cari selama ini gitu dan itu di dalam perkawinan pun saya melihat lama-lama makin lama makin terlihat eh ternyata dia itu yang pernah gue ini awalnya kan pikir ah yaudah gue dapat ini gitu tapi dengan kekurangannya tapi ya intinya ketika kita mencintai orang kita bisa belajar untuk mencintai kekurangannya juga gitu jadi kalau setelah saya belajar banyak ya saya banyak belajar kebetulan saya dari psikologi ya jadi di dalam di dalam memilih berhubungan ya itu ada tiga hal yang paling penting satu iman kedua pengharapan ketiga kasih iman itu apa sih iman itu ini kita ngomong secara duniawi saya convert ke duniawi iman itu adalah mempercayai apakah kita bisa percaya dengan pasangan kita apakah kita bisa percaya sama diri kita sendiri itu satu terus yang kedua pengharapan pengharapan itu apa tujuan kita berhubungan ini apa sih jangan sampai hubungan hanya untuk hubungan bukan ada tujuannya tujuannya apa oh tujuannya saya mau menikah kita pasang target targetnya gini yaudah oke terus kasih itu apa kasih itu kita bisa mengasihi mengasihi pasangan kita gitu nah dan itu dan otomatis itu relasi akan baik coba kalau kita perhatikan ya Brogeo kan udah pernah pacaran ketika Brogeo pacaran pasti ada salah satu dari tiga itu yang hilang sehingga hubungan jadi tidak baik biasanya seperti itu kalau yang saya perhatikan ya kalau saya saya perhatikan saya perhatikan seperti itu jadi untuk bisa langgang ya tiga itu dan kedua yang kita harus lihat adalah bukan cuma sekedar pasangan itu tetapi bagaimana kita menjadi seseorang yang belajar menerima kenapa karena saya ingat ketika kanonik ketika kanonik itu Romo nanya gitu alasan kau mau menikah dengan dia apa nah ketika kita tahu alasannya itu nah Romo kalau misalnya Romo melihat bahwa oh Pak alasannya ini terlalu permukaan harus cari yang lebih dalam lagi kenapa karena alasan itu yang membuat hubungan itu ketika ada badai itu alasan itu kita ingat lagi oh dulu gue menikahi dia karena ini nah itu kita pegang sehingga gak goncang seperti itu sih kalau menurut saya ya kalau mau dirantah silahkan oke ya mungkin juga karena pernah saya menolak cewek yang menyatakan cinta sih itu juga pengaruh menurut saya ya karena pernah kejadian seperti itu jadi saya juga kadang sedih karena saya pernah melakukan hal itu gitu ya tapi so far santai saja lah ya saya juga masih sekolah jadi tidak masalah sambil cari-cari nah ini nih doanya nih Bapak Ibu yang ingin tahu doa yang saya doakan ini nih ini doanya siapa tahu ada yang mendoakan kekasihnya juga boleh itu dipuji syukur nomor 151 ya gimana Pak Jack doa ini Pak Jack manjur atau tidak ya doa itu begini saya ingatkan apa yang dikatakan ingatkan kepada The Gias dengan semua yang lain tentang doa sebagaimana dikatakan Santo Agustinus ketika berdoa berdoa lah seolah-olah segalanya bergantung pada Tuhan tetapi saat berusaha berusaha seolah-olah segalanya bergantung pada manusia doanya oke-oke saja tapi kalau usahanya tidak jalan sama saja jadi saya itu malah lebih tertarik apa yang dikatakan oleh Bapak Charles tadi itu itu yang benar bahkan interpretasinya tentang iman harapan dan kasih itu sangat-sangat luar biasa itu yang benar itu sepertinya saya katakan tadi dan begini saya pribadi tidak mau berbicara tentang hal-hal yang sedemikian teknisnya ini bukan biro jodoh ini tadi kalau kita hanya mau memasang-masangkan Degias dengan Lovely itu ya kebetulan saja itu jadi ini bukan saya itu bukan ahli biro jodoh nih saya tidak tahu apa-apa ini ini saya hanya mau memberikan semacam ya sharing dari segi iman katoliknya bahwa ada yang seperti itu dan bagaimana kita tidak boleh menyakiti hati wanita juga zaman sekarang karena ada wanita juga yang yang ini juga menyakiti hati laki-laki jadi intinya dua-duanya jangan tapi kebanyakan wanita yang lebih banyak susahnya makanya saya kesal sekali laki-laki lalu saya juga tertegung dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Michael dan itu penting begini ya memang yang dikatakan Pak Charlie tadi itu penting soal bagaimana meng-upgrade diri tapi kita lihat ingat bayar upgrade diri itu jangan sampai hanya dipahami secara secara parsial ya seolah-olah itu hanya soal bagaimana keahlian apa-apa yang terlalu dunia bincangan secara utuh jadi termasuk dan terutama soal kerohanian itu jadi boleh saja Anda ini ahli macam-macam tetapi Anda ini dari segi kerohanian itu nol susah ini penting kenapa kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama punya kesempatan untuk meng-upgrade dari segi ke duniawi seperti yang kita pahami ya tidak semua orang bisa ya punya kesempatan untuk belajar sekolah yang tinggi tidak semua orang punya uang banyak tidak punya tidak tinggal di kota ada banyak sekali yang dibuat berbeda lah karena itu kita jangan pukul rata ya jadi ada banyak orang yang susah orang-orang seperti itu kita jangan sampai membuat kesimpulannya yang keliru bahwa ini mereka ini kayaknya tidak upgrade bukan jadi mereka upgrade sesuai dengan konteks mereka tapi saya tidak mau nanti kita jatuh kepada apa pembicaraan yang 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 agak susah sekali mencari parameter kebenarannya ya itu kan hal yang sangat teknis di lapangan dan itu agak susah untuk kita dialogkan ya misalnya nanti kalau saya bicara bilang ya kalau Anda yang seperti ini jangan menghayal yang terlalu tinggi-tinggi tapi kan ada fakta di lapangan ada orang yang menikahnya seperti langit dan bumi seperti itu jadi saya sejujurnya saya ini lagi-lagi bukan biro jodoh ya ini kita bahaya nih saya tidak mau bicara yang nanti malah menyinggung orang atau apa tapi saya bicara nih kita soal bagaimana permusia hati nurani yang baik dan iman katologi yang utuh ya mencinta orang apa adanya jangan menyakiti orang itu sangat menjengkirkan seperti itu ya untuk kontes sekarang itu ya untuk anak-anak muda itu itu saja dulu ya silahkan saudara-saudara yang lain mungkin Pak Antonius silahkan Pak saya nanti aja kesimpulan aja saya ya ya terima kasih saya cuma mau apa komentar ya soal doa yang sebangga bilang tadi doa dari puji syukur ya ya benar Pak oke semua doa itu sebenarnya ya ya maaf-maaf saya kita sharing aja ya semua doa itu sebenarnya tidak ada yang tidak mujarab tidak ada yang mujarab semuanya sama saja tergantung bagaimana kita membawakannya kebetulan tadi siang saya nonton apa ada romo apa yang biasa cukup kit itu saya lupa namanya romo bayo dia bicara tentang doa itu jadi menurut romo bayo doa-doa yang di dalam ketolik itu kan banyak yang sudah diformulasikan sebenarnya itu hanya untuk bantuan itu kita ini ya kadang-kadang doa yang sudah diformulasikan itu kita kita baca misalnya tetapi pikiran kita tidak disitu tetapi kita membaca 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 itu kata menurut romo bayo itu bukan doa ya mudah-mudahan yang dilakukan banggea ya betul-betul berdoa ya apa membaca sambil merenungkan dan sambil sungguh-sungguh berharap dari doa itu tapi ya karena saya hanya mengutip kata romo bayo kadang-kadang kebanyakan kita doa yang sudah dihafalkan itu ya kita sebut doa-doa-doanya tetapi pikiran dan hati kita tidak ada disana ya itu juga percuma nol kata romo bayo jadi kalau menurut apa menurut romo bayo mungkin kesimpulan saya doa itu yang betul-betul itu walaupun kita mengambil pola doa yang sudah diformulasikan tapi lebih bagus doa yang sesuai dengan kebutuhan kita saat itu dan kita omong seperti kita berkomunikasi dengan Tuhan itu sesuai dengan isi hati kita jadi itu mungkin sehingga doa itu berarti kadang-kadang kan doa yang sudah dihafalkan kita melantunkannya tetapi pikiran kita tidak ada di situ hanya kata-katanya kita sebut-sebut-sebut tapi hati kita tidak di situ itu yang menurut romo bayo itu bukan doa tapi kalau kita berdoa dengan disinkronkan dengan situasi kita dan kita betul-betul mengharapkan itu dengan kata-kata kita sendiri itu mungkin lebih mujarab itu satu yang kedua mungkin ya kesempatan saya bicara ini saya mau tanya ke paman Jack mungkin ya atau siapa saja lah nanti kalau misalnya nikah beda gereja ya sudah sering dilaksanakan tapi kalau beda agama misalnya dengan Islam misalnya saya Katolik lantas saya nikah dengan Islam ya perempuan Islam dan dilaksanakan bukan di gereja tapi apa namanya dalam arti saya masih Katolik itu bisa diakui tidak itu paman Jack dalam arti misalnya saya sudah nikah sudah hidup bersama dengan istri saya yang apa namanya dari beda agama itu lalu sudah tinggal bersama sudah hidup bersama saya sebagai orang Katolik masih pergi ke gereja apakah saya masih layak menerima komuni karena setahu saya yang di Katolik itu kan pernikahan itu juga sakramen karena ketika saya menikah dengan perempuan Islam misalnya lalu nikahnya juga bukan di gereja berarti saya berkumpul dengan perempuan ini di luar sakramen masih layak tapi saya tetap Katolik saya ke gereja masih layak tidak menerima tubuh Kristus ada banyak dosa lain ada banyak dosa lain yang tidak harus seperti itu ada banyak dosa misalnya dosa persinahan dosa pembunuhan kita tetaplah sebagai seorang Katolik tapi kan kita tidak boleh terima komunitas bukan karena larangan apa tapi ini satu korentus 1728 itu jadi kita secara tidak langsung ya membuat diri tidak layak seperti itu jadi kontesnya seperti itu tapi ini pertanyaan yang bagus ini sebentar saya mesti berapa lagi atau Jansap DG itu kita hukumkan nik nomor berapa itu dia punya aturan tentang hal itu artinya kita tahu bahwa yang benarnya itu mesti nikah di gereja itu namanya cemen tapi kalau di luar itu apalagi di nikah secara islam itu sudah benar lagi itu sudah beda itu jadi pada prinsipnya sudah salah saya anjurkan begitu jadi artinya saya yakin kebanyakan kita itu bukannya karena mau mau buat yang begitu tapi karena tidak tahu saja bahwa aturannya begini makanya bagus ini macam DG ini dia ajar saya kira tadi literasinya cukup panjang macam macam ini termasuk lovely tadi dia baru tahu tahun 2019 bahwa ada kemungkinan itu nah itu berarti informasi tentang nikah beda agama ini tidak banyak diketahui anak muda sehingga ketika mereka lirik sana lirik sini dengan teman-temannya yang beda agama maka asumsi di kepalanya hanya dua saja dia pisah atau dia pindah agama bersatu dan artinya pindah agama atau tetap sebagai katoli dan artinya berpisah ini ini yang padahal tidak perlu mengambil dua pilihan ekstrim seperti itu anda tetap bisa dengan agamamu dan bisa bersatu jadi buat pilihan yang ekstrim hanya karena tidak mengerti saja aturan jadi kita tinggal kasih tahu oh ini caranya begitu pergilah ke gereja nikah baik-baik amat tentera hidup bahagia dan setambahkan lagi itu PT.T. Sinaga bilang setuju Pak Menjek selain berdoa beranikan dirimu untuk mengutarakan isi hatimu doa harus diwujudkan dengan usaha sesederhana itu ya memang jadi bahkan lebih tambah lagi doa tambah lagi seperti dikatakan Bapak Charlie tadi itu spesifik artinya begini ini bukan sekadar soal doanya tetapi kita mengerti apa yang kita maui ini sudah setengah bagian usahanya jadi di dalam doa ada doa doa pemalas dan doa yang sungguh-sungguh ada orang yang bilang doa tapi sampai itu bukan doa engkau hanya mengumumkan amat saja itu hanya mengumumkan kami tidak menggunakan hanya menghabiskan waktu itu bikin ganggu Tuhan mau sebenarnya istirahat tapi engkau ganggu dengan kata-kata yang tidak ada manfaat jadi jadi mesti memahami bahwa engkau sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan spesifik itu saya malah sangat senang dengan apa dikatakan Pak Charlie tadi itu benar dia tahu apa yang dia mau ini orang mengerti jadi ini bukan soal doanya disitu sebenarnya isinya tetapi Bapak dari segi pribadi dari segi usahanya itu sudah setengah jalan disitu jadi dia betul-betul sudah berdoa dan berusaha sudah sudah di dalamnya campur baur di dalam itu yang bagus jadi ini implikasinya nanti termasuk di bagian usaha doa yang benar itu berdasarkan juga dari pemahaman yang benar jadi kalau pemahaman yang kabur-kabur air akhirnya doa-doanya juga kabur-kabur air ujung-ujungnya hasilnya juga kabur-kabur air alis tidak ada hasilnya jadi mesti doa-dua doanya jalan dan kemudian usahanya jalan dan doa dan usaha itu kita perlu bicara lebih panjang lebar lagi apa itu doa dan bagaimana doa itu tema yang luas usaha itu luas lagi tapi intinya secara umum doa dan usaha atau dalam bahasanya santo benedictus itu adalah ora et labora yang tidak tahu itu jangan katolik tidak tahu demikian saja silahkan terima kasih Pak Manjek menanggapi ya Pak Pak Mikael untuk Pak Antonius kalau Pak Antonius menikah dengan seorang wanita muslim dan itu dilaksanakan secara agama islam itu Bapak dapat formalnya itu dari kantor KUA berupa surat nikah yang secara islam itu tapi dari sudut pandang katolik Pak Antonius itu dianggap belum menikah jadi kalau sekarang itu sudah menikah artinya hidup bersama dengan seorang wanita itu dianggap itu dari sudut pandang katolik itu berjinah ya jadi tidak bisa menerima komuni gitu jadi sebaiknya kalau saran saya karena gereja katolik juga memberikan kebijakan boleh kawin boleh menikah beda agama itu sebaiknya Pak Antonius bisa saja kemudian minta izin kepada gereja untuk melangsungkan pernikahan di gereja katolik sehingga nanti dicatatkan meskipun beda agama nanti dicatatkan di catatan sipil sebagai formalitasnya jadi Pak Antonius dari sudut pandangnya katolik itu sah suami istri nah kalau sekarang ini kan tidak sah suami istrinya dari sudut pandang katolik itu saja Pak tanggapan saya terima kasih mungkin saya boleh terima kasih sebentar itu tadi yang menjadi pemikiran saya memang kenyataannya memang saya bukan nikah dengan orang islam tapi itu tadi hanya contoh ya contoh ya contoh maksud saya kalau memang saya juga berpikiran seperti itu kalau kita nikah dengan orang di luar katolik lalu apalagi dengan islam di luar apa nikahnya juga bukan katolik berarti kita tidak menerima sakramen lalu kalau kita hidup bersama berarti kan hidup seperti menurut pandangan katolik itu berarti mereka kumpul kebo artinya tidak tidak dirustui oleh gereja dalam hal ini tidak dirustui oleh Tuhan karena gereja mewakili apa pejabat gereja itu kan mewakili Tuhan dan kalau kita menikahnya di gereja katolik walaupun dengan apa lain agama berarti kita yang katolik mendapat sakramennya dan kita bisa menguduskan pasangan kita kan begitu kurang lebih yang saya pahami jadi kalau misalnya kita orang katolik nikah di luar gereja katolik dengan di KUA misalnya berarti kita memang ya tidak bisa di itu hubungannya dengan menerima komuni ya kalau apa namanya itu memang tadi Pak Manjek sudah katakan bahwa itu salah satu ini ya sama juga orang katolik yang berzina atau apa namanya itu ya sama artinya kalau kita nikah dengan orang di luar katolik di Islam misalnya berarti kita tidak mendapat sakramennya berarti kita tinggal bersama itu ya sama juga kita berzina karena kita tidak dikukuhkan oleh gereja kita sementara kalau kita masih walaupun kita masih katolik berarti kita sudah tidak berhak bukan tidak berhak tidak diizinkan lagi untuk menerima komuni karena kita hidup dalam percinahan kira-kira begitu kan maksudnya ya Pak Antonius jadi kalau yang mendapat pemberkatan sakramen pernikahan perkawinan itu hanya untuk pasangan katolik dengan katolik Pak kalau beda agama memang dimungkinkan tetapi tidak bisa mendapatkan sakramen perkawinan itu Pak tapi karena itu karena itu resmi ya kalau kalau sudah terdaftar di gereja tadi ya itu bisa menerima komuni tetapi untuk pemberkatannya sakramen perkawinan tidak bisa itu hanya untuk pasangan katolik dengan katolik Pak terima kasih Pak saya boleh tegakkan enggak sebentar Pak bukankah kalau nikah beda agama katolik dengan islam misalnya nikah di gereja katolik orang katoliknya itu tetap dia mendapatkan sakramennya bukan begitu Pak oh tidak Pak tidak Pak setahu saya ya saya pernah beberapa kali menyaksikan itu tidak tidak dapat itu karena berbeda agamanya tidak bisa Pak itu kan tidak mungkin sakramen diberikan hanya kepada suaminya saja sedangkan istrinya ada di situ tidak menerima kan enggak mungkin jadi gereja katolik cukup bijaksana melihat suatu keadaan itu tidak mungkin akan diberikan demikian betul hal-hal begini memang perlu didiskusikan secara mendalam supaya memahami ajaran katolik terima kasih Pak oke saya boleh pabakan silahkan jadi gini kalau seandainya ada kasus gitu kasus bahwa orang sudah orang seorang katolik menikah dengan seorang islam mungkin di KUA ya itu hal apa yang harus biasakan mereka bertanya oh kami baru tahu seperti ini gitu kan hal apa sih untuk bisa menyelesaikannya nah itu yang harus diketahui juga bahwa pertama kita datang ke paroki untuk pemberesan perkawinan dan juga jangan lupa saklamen tobat apalagi kalau sempat menerima tubuh kristus dalam keadaan kita menikah di luar gereja gitu itu kita bener-bener harus mengakui dosa kita bahwa saya sudah menerima tubuh kristus dengan tidak layak itu harus diakui dan juga baru pemberesan perkawinan itu jadi disitu itu itu poin yang sangat penting kenapa karena kita sudah tahu ini ada masalah kita bereskan masalah bukan hanya menghakimi oh kamu gak boleh terima komun ini memang benar gak boleh terima komun ini tapi bagaimana supaya dia bisa dikembalikan ke dalam gereja itu yang lebih penting menurut saya sih seperti itu ya ya silahkan itu aja terima kasih nah sekarang begini maaf sebentar sikit lagi lagi asik seandainya kasusnya seperti tadi orang katolik nikah dengan orang islam nikahnya di KUA sudah hidup bersama terus suatu saat yang katolik ini merasa tidak pantas kalau seperti ini dia menganggap dia belum menikah lalu dia mengajukan nikah supaya resmi di gereja katolik setelah berunding dengan istrinya istrinya juga setuju misalnya lalu diberkati lagi di gereja boleh gak begitu sudah nikah di islam lalu setelah beberapa lama kemudian sudah hidup bersama baru menikah lagi di gereja katolik boleh gak begitu boleh 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 tapi yang penting itu jangan lupa sakramen tobat dulu karena itu penting sebelum kita menerima sakramen-sakramen yang lain sakramen tobat itu kuncinya dulu gitu ini ini bagus ya pertanyaan sejujurnya ini bukan spesialisasi saya seharusnya tetap ini karena ada yang lebih apa lebih keen lebih lincah di bidang-bidang tertentu ya ini saya malahan tadi menjelaskan terlalu umum ya sehingga betul yang dikatakan dari Pak Michael saya kira ya itu bagus untuk lebih memperjelas bahwa bukan pernikahan ini malah saya cek lagi di internet ini saya tanya ini kalau bahasa Inggris ini on the other hand although the catholic church recognizes marriages between two non-christians or those between a catholic christian and a non-christian these are not considered to be a sacrament and to be sacramental and in the latter case the catholic christian must seek permission from his or her bishop for the marriage accord jadi betul bahwa memang apa persatuan itu antara raya katolik dengan non-katolik itu memang bukan sacrament dan karena itu dibutuhkan setelah itu pergi untuk minta isin kepada uskup untuk pemberkatan itu biasanya masuk ke Roma pastor yang akan urus untuk pemberkatan eh bukan pemberkatan sacrament kayaknya mix saja ya nah ini hal-hal yang yang sangat teknis begini nih nah ini coba saya cek lagi disini intinya Sakir Adegia sudah baca dari tadi itu hal-hal yang apa yang kecil-kecil begini tuh kadang-kadang kita lepas dari perhatian tapi intinya pertanyaan dari Pak Antonius tadi itu memang diperbolehkan what is the difference between a valid and invalid katolik marriage semua itu ada banyak sekali pertanyaan dan jawaban ini dibawa apa di situ yang disebut disini katolik marriage frequent asking and questions FAQ FAQ itu banyak sekali disini dan sebenarnya kita bisa baca sendiri Sakir Adegia juga ada itu itu semua tinggal kita klik saja di internet itu supaya lebih persis lagi ya itu ada dia punya aturan segala sesuatu tertulis disitu sehingga kita tidak perlu membuat keliru yang tidak perlu pada prinsipnya semuanya sudah diatur dengan sangat baik disitu yang intinya tidak bikin susah orang tidak bikin susah calon pasutri itu itu semua ada implikasinya baik dari segi sipilnya maupun dari segi agama dari segi rohaninya tidak bikin susah bikin rugi orang jadi semuanya itu nampaknya ribet tetapi ya namanya segala sesuatu di dunia ini apanya yang bermakna yang tanpa ada sedikit usaha jadi semuanya ada aturannya ini supaya semuanya jalannya lancar ketika mereka berkeluarga nah itu seharusnya saya yang sedikit ya Pak tambahan saja ya untuk Pak Antonius ya tadi kasusnya antara seorang Katol dengan seorang Muslim jadi sebaiknya supaya legalitasnya untuk kedua-duanya itu sebaiknya dilaksanakan dua kali Pak satu kali tadi secara agama Islam terus kemudian satu kali lagi secara agama Katolik itu sebaiknya demikian jadi jadi sah dua-duanya itu meskipun tidak mendapatkan cakramen perkawinan tetapi itu menjadi menjadi apa namanya lebih nyaman lebih apa namanya mendamaikan di pasangan tersebut gitu terima kasih Pak oke Pak Jack terlempar keluar terlempar keluar ini Pak Jack ya oke mungkin kita berikan waktu kepada Kak Lovely juga mungkin menyampaikan sesuatu mungkin saya saya berikan pertanyaan begini ya karena saya baca dari dokumen gereja itu kan mengatakan bahwa memang diperbolehkan menikah beda agama atau bahkan campur tetapi ada kata-kata yang mengatakan tidak dianjurkan tapi diperbolehkan mungkin nanti juga Pak Jack bisa-bisa menerjemahkan pada kita artinya arti dari kata-kata itu ya menikah beda agama atau menikah campur diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan oke mungkin ini pengertiannya seperti apa sih maksudnya misalnya begitu mungkin Pak Jack pernah membaca dokumen gereja seperti itu Pak Jack yang mengatakan memang diperbolehkan tetapi dalam konteks tertentu tidak dianjurkan oleh gereja gimana kira-kira itu Pak Jack pernyataan seperti itu yang mana nanti kamu cek langsung kebetulan ada sedikit ada kegiatan oh begitu oke baik-baik baik Pak Jack ada kegiatan saya tanggapi ya Pak ya silahkan ya kalau menurut saya kalau dianjurkan itu ya seolah-olah tidak 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 dianjurkan Pak maksudnya tidak dianjurkan tapi dianjurkan itu quote-unquote itu ya artinya tidak tidak diwajibkan gitu kan tapi diperbolehkan itu dalam suatu kondisi yang terpaksa artinya gereja mengadopsi daripada perkawinan campuran atau perkawinan beda agama tadi gitu jadi jadi apa gereja dalam hal ini lebih bijaksana melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memisahkan karena masalah keimanan kemudian harus memisahkan kedua orang tadi gitu sebagai pasangan gitu ya sudah lah pokoknya apa namanya bisa diterima gitu artinya itu ya diperbolehkan gitu itu Pak tanggapan saya Oke mungkin ada yang mau disampaikan juga oleh Kak Lovely dari tadi mendengarkan masalahnya ya silahkan tidak apa-apa dengan setia mendengarkan bapak-bapak yang hebat itu lah ya dari saya saja semua yang saya yang saya harapkan itu mendapatkan seorang yang yang bisa menghargai diri kita itulah menghargai harga kita terima kita apa adanya itulah cinta sejati menurut saya dan yang penting kita saling terbuka komunikasi dan lain-lain sehingga perjalanan dalam apa namanya dalam satu hubungan dengan dengan doa juga mungkin bisa membantu segalanya biar hubungan langgeng dalam pacaran dunia tangga dan lain-lain itu saja sih bang dan mungkin saya mau keluar karena kegiatan sebentar terima kasih sudah melihat saya dalam room terima kasih kak lovely pesan-pesannya selamat malam di sana terima kasih bang oke bapak-bapak masih kita lanjutkan nanti kalau sudah kira-kira mau kita tutup juga boleh tapi gini bapak-ibu tadi apapun yang saya sampaikan juga di dalam diskusi kita ya saya lebih banyak apa namanya berfikirnya itu tidak terlalu serius ya maknanya tadi ketika ada pembahasan tentang yang saya alami efektro oke itu siapa yang buka oh Michael mungkin coba ditutup dulu mikrofon oke oke oh si sloppy oke good oke ini mungkin yang satunya keluar yang satunya tertinggal dua kali masuk oke saya turunkan saja jadi begini saya berfikir seperti ini apa yang sudah kita bicarakan tadi kan juga sudah saya tunjukkan tadi juga ya akibat-akibat kalau apa yang ditimbulkan ya ini kan dari dokumen gereja bukan dari pernyataan saya maksudnya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama meskipun tidak dilarang tetapi dalam gereja katolik itu pernikahan ideal itu adalah seorang yang dibaptis katolik dan juga perempuannya dibaptis katolik nah bagaimana kita tahu itu ya banyak dokumen gereja terutama kitab hukum kanonik membahas soal itu juga sebenarnya yang perlu kita sadari bapak ibu ya saya punya pengalaman dengan teman-teman yang OMK contoh ya saya berikan contoh mereka pacaran dengan yang berbeda bapak ibu di tempat teman-teman kita yang berbeda agama juga mengharuskan mengharuskan istrinya ataupun suaminya harus pindah agama dan pernah saya cerita kalau tidak salah di youtube ini ada satu orang OMK diberikan buku untuk mempengaruhi dia sehingga dia pindah dan menikah dengan cowok itu jadi apa namanya dasar iman penting ya penting tapi ya seperti yang disampaikan tadi peluang-peluang atau bahaya-bahaya yang mengintai itu sudah diambang pintu kalau seperti tadi itu jadi dia pacaran dengan yang berbeda kemudian diberikan buku-buku supaya dia pelajari soal iman dari pacarnya laki-laki ini lalu waktu itu untung dia ketemu saya itu yang saya saya pernah cerita dia ketemu saya dia bawa buku itu ya oke dia bawa buku itu lalu dia bilang ini buku ini berasal dari pacar saya saya baca judulnya waduh ini cuci otak isinya saya baca lagi buku yang satu waduh kok menjele-jelekan katolik ini kristiani pada umumnya ini nah ini maksud saya begini ketika pacaran beda agama ya di mereka kan juga ada peraturan harus kamu harus pindahkan orang lain ke kita sementara di katolik longgar kan boleh kamu tetap menganut agamamu boleh kita menikah jadi justru yang banyak muncul resiko-resiko itu di katolik masalahnya nah bagaimana menyikapi seperti itu contohnya ya maka saya pikir tadi ya tadi saya tidak mengatakan bahwa di dalam perkawinan katolik tidak ada masalah pasti ada masalah tetapi setidaknya tidak akan terjadi di dalamnya ada dua nahkhoda ada dua nahkhoda yang satu ke kiri yang satu ke kanan ini hal-hal yang sederhana tetapi ini sangat 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 mengganggu dan juga yang seperti tadi pasti ada keinginan untuk menarik gitu ya nah teman saya OMK yang bercerita dengan saya akhirnya saya beritahu dia saya pernah cerita disini saya ambil buku yang diberikan ke dia saya suruh dia baca buku yang saya punya lalu saya ambil bukunya saya pelajari dalam waktu dua minggu dia juga mempelajari buku yang saya punya dalam waktu dua minggu lalu saya tanya ke dia apa yang kamu temukan disitu apakah isi buku yang saya pegang ini punya kamu ini benar atau tidak dia bilang salah berarti kamu kalau begini kamu pacaran dengan orang yang memaksa kamu harus pindah ya itu harus tegas untuk mengatakan enggak gitu tadi juga sama seperti saya cerita di awal kan pacar saya di SMA itu dia bilang ke saya kalau kita mau serius nanti bapak saya mama saya menginginkan suami saya itu harus sama dengan saya agamanya lalu kita mau gimana coba kalau sudah begitu atau ada juga yang manis-manis di depan oh iya nanti saya terima kok kamu beragama ini kamu jalankan gitu ada juga itu teman saya mengalami itu eh belakangan dia paksa kalau sudah bersatu dalam keluarga kan dia sendiri katolik yang lain semua keluarga besarnya beda dengan tekanan yang begitu besar di dalam ya sudah dia pindah ini harus diingat hal begini ini ya jadi kita itu justru di katolik itu ini resiko untuk pindah itu besar daripada di tempat lain karena di tempat lain diprotek nah diprotek nah sementara di kita saking longgarnya ya kita seolah-olah santai-santai saja gitu nah kalau saya kalau saya sih begini prinsip saya begini bapak ibu ya tadi saya sempat bertanya kenapa banyak OMK mengatakan sulit menemukan yang seiman saya tuh menemukan banyak loh pemuda katolik sudah berhasil sukses sudah hidupnya mapan dan lain-lain mereka juga tetap ngomong begitu ini bukan saya yang saya ceritakan bapak ibu ya ini teman-teman yang saya punya di pergaulan sehari-hari yang saya punya di tempat dimana saya juga bergaul tapi pernyataan yang sama saya temukan gitu bukan mereka tidak aktif di gereja aktif saya tadi sempat menyinggung soal standar kriteria kalau saya tetap meskipun tadi sudah ditanggapi seolah-olah saya ini standarnya saya sangat tinggi tidak tidak tapi saya perlu mempelajari seseorang itu tidak serta-merta langsung jadi saya perlu tahu apakah contoh apakah nanti saya dengan dia ini bisa membuat saya maju dengan karir saya kalau menghambat karir saya ya untuk apa misalnya ada bersama perempuan yang semacam itu kan ya kan pasti yang kita butuhkan itu mendorong kita mendukung kita karir kita maju mungkin karir dia juga bisa maju kita dukung itu kan yang kita butuhkan yang kita inginkan tapi bisa jadi ya ada ada yang mengatakan begini keberhasilan seorang laki-laki yang kamu lihat di luar sana itu itu dimulai dari istrinya yang telaten di rumah atau istrinya yang mendukungnya dengan dengan sepenuh hati atau 100% tapi kegagalan seorang laki-laki di luar sana dalam karirnya bisa jadi dimulai dari rumah gitu mungkin istrinya mungkin apa namanya tidak beres gitu lah dalam hal misalnya mengelola keuangan misalnya yang lain-lain saya meskipun belum menikah bapak ibu saya sudah mempelajari banyak hal-hal begitu oh ada yang kejadian ini kejadian ini oh gini itu lah itu penyebabnya gitu nah jadi kompleks soal keluarga itu kompleks maka bagi saya bapak ibu menikah itu bukan 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 hal sepele bahkan saya katakan ini suatu dunia yang harus saya pelajari lebih jauh sebelum saya masuk ke dalamnya gitu nah jadi bapak ibu kalau dikatakan apakah saya tidak punya kenalan-kenalan cewek seiman dan lain-lain masa sih saya mulai dari kuliah gak ada kenalan masa sih di lingkungan gereja gak ada ada banyak gitu ya tapi itu tadi kita kan gak mungkin langsung apa namanya kita lihat gak maksudnya bukan dinilai dari harus sempurna gitu seperti tadi saya ngomong di awal oh bentuk tubuhnya seperti gitar spanyol mukanya seperti Mona Lisa lain-lain lah itulah ya kan tapi kan saya sudah disebutkan di depan tadi ketika saya pacaran dengan yang memakai kerudung saja saya tanya ke dia saya ini kan jelek kenapa kamu suka tapi dia bilang gini di agama kami yang kami lihat itu akhlaknya itu yang terkesan buat saya sampai saat ini akhlaknya nah terus saya bilang saya biasa aja enggak saya melihat kamu sopan kamu santun kamu ketika berbicara itu bisa mempengaruhi dalam arti hal yang baik nah saya tidak temukan hal-hal yang kira-kira membuat saya terkesan dengan orang ini ada sih ada beberapa orang yang saya temukan ya oke saya temukan oh ini masuk nih tapi yaudah lah saya ingin tahu dulu sambil juga Bapak Ibu ya saya tadi saya beritahu kan saya juga masih sekolah lagi saya kuliah lagi maksudnya saya sekolah maksud saya begini ya saya selesaikan dulu lah sekolah saya gitu supaya dan kalau ada yang dari sekarang berarti kan harus menunggu dulu nih tapi enggak lama sih 2-3 tahunan kali ke depan nah jadi Bapak-Bapak jangan salah paham bahwa saya sama sekali enggak ada maksudnya standarnya tinggi sekali dan sama sekali enggak ada kenalan yang lain-lain banyak kenalan saya tapi Bapak Ibu pasti sudah punya pengalaman lah memilih sesuatu itu kan seperti mengambil berlian di antara pasir-pasir ataupun emas di antara lumpur ya yang paling tahu orang yang tambang emas ya itu pasti harus pelan-pelan dan cari dengan teliti mana yang bagian dari emas mana yang bagian berlian dan mana yang bukan harus dibuang gitu ya nah kira-kira seperti itulah proses saya saat ini saya sedang sedang mencari berlian di antara banyak yang lain begitu silahkan siapa yang menanggapi silahkan komentar ya ya silahkan Pak ini kalau mau nyari pasangan itu ya sebetulnya tidak terlalu sulit kalau pertimbangannya itu terlalu rumit ya itu untuk mendapatkannya itu ya Anda sudah sudah penuh dengan kerumitan itu ya memang agak sulit gitu ya tapi sederhananya beginilah kalau Anda itu bertemu dengan berkenalan dengan seorang wanita kemudian hati Anda itu terasa bergetar ya nah itu sudah berarti itu ya code and code itu itu jodoh Anda gitu ya jadi mudah saja jadi nanti tinggal apa dia punya kekurangan ya nanti yang namanya tadi saya sudah bilang yang namanya kita ini orang berdosa dan penuh kekurangan kita ketemu dia lain juga sama ya sudah loh sambil berjalan nanti dibenahi ya tetapi untuk apa namanya untuk bisa pas itu ya itu tadi tips dari saya itu kalau kita ketemu ya dengan seseorang yang ya kita sudah kenal kita hati kita itu bergetar nah itulah gitu jadi kalau tidak ada getaran ya memang tidak bisa gitu tapi kalau kita sudah diawali dengan suatu kerumitan kerumitan ya itu sulit gitu ya sulit gitu karena semua itu bisa sambil berjalan gitu orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu kalau dia diajari mau belajar atau dia diajari jadi jadi saya rasa sambil berjalan itu bisa bisa diadakan penyesuaian-penyesuaian ya tapi komitmen awal memang harus seperti Anda sebutkan tadi gitu itu dia bisa mendukung enggak gitu ya karena kalau tidak bisa mendukung ya itu sulit gitu tapi itu pembicaraan selama dalam masa pacaran tapi Anda menentukan ini yang akan menjadi pacar saya itu ya dari getaran hati Anda gitu Anda ada getaran enggak disitu karena Anda tidak ada getaran ya kita anggap setara setara apa setara ketuhanan ya setara roh kudus ya itu quote and quote tidak jodoh kita gitu itu mudah saja kok sebetulnya tidak terlalu sulit nanti kalau Anda mempersulit diri ya semakin sulit ya terus kemudian yang perlu saya sampaikan ya harus diingat kalau seorang di dalam apa di dalam pandangannya Islam ya dalam ajarannya Islam itu kalau orang apa seorang wanita Muslim itu kalau dia menikah itu suaminya itu juga harus menjadi Muslim itu jadi kalau dia menikah dengan yang beda agama terus kemudian itu dipertahankan di dalam perkawinan kehidupan perkawinan itu dari sudut pandangnya Islam si apa wanita Muslim itu apa namanya melakukan perjinahan gitu ya statusnya jinah gitu bukan perkawinan gitu kalau untuk yang laki-lakinya Muslim itu bisa dia menikah dengan agamanya apapun di agamanya mau Kristen mau Katolik mau Hindu mau Buddha itu enggak ada masalah gitu kalau yang laki-lakinya itu apa Islam Muslim gitu ya jadi itu harus harus karena Anda sekarang ini adalah seorang katolik katolik dan Anda seorang laki-laki ya itu Anda harus ingat gitu jadi kalau Anda tidak mau menjadi Muslim ya atau tetap mempertahankan di dalam perkawinan sesuai imannya masing-masing hati ya tetap beda agama atau Anda kemudian menarik dia menjadi satu yaitu sama-sama Katolik tetapi pada waktu kita mau apa namanya mau melangsungkan perkawinan biasanya yang ribet itu adalah bukan dari biak gereja atau dari biak apa namanya ustadznya gitu yang ribet itu biasanya orang tuanya gitu orang tuanya itu yang oh ini tidak bisa yang memaksa itu ya biasanya orang tuanya itu yang perlu disadari jadi biasanya yang ribet itu ya itu dari biak orang tua gitu kalau dari biak kan tidak seperti gereja kan juga sudah memberikan kelonggaran dari biasa juga memberikan kelonggaran kalau laki-laki muslim ya bisa dia menikah dengan siapa saja gitu kalau wanita ya itu harus gitu atau tetap mempertahankan beda agama tetapi kalau beda agama kalau wanitanya itu muslim itu dari sudut pandangnya islam itu dia itu tidak di dalam perkawinan gitu artinya ya dia melakukan sinah gitu itu saja Pak ya oke baik ini kita juga sudah sampai larut ya ini ya baik tidak apa-apa sih satu dua putaran lagi siapa yang mau menanggapi dulu Pak Antonius atau Pak Charlis silahkan oke saya deh nambahin aja saya setuju siap Pak Michael ya soal itu yang tadi bahwa memang apa namanya kalau dari pihak muslim itu memang harus pindah biasanya ya kalau cewek muslim dengan ini apa cowok katolik gitu tapi yang saya perlu ini sih saya melihat bahwa itu yang tadi Brogya yang ngomong bahwa akhlaknya itu yang orang muslim itu ngomong memang benar jadi ketika kita upgrade diri upgrade diri itu contoh ya kita semakin dekat dengan Tuhan dekat sama Tuhan itu enggak cuma kita doa rutin saja tapi benar-benar berbicara dan kita benar-benar menjalin relasi dengan Tuhan otomatis otomatis kita akan pribadi kita akan semakin baik itu yang dibilang akhlaknya baik gitu kan itu itu yang harus di upgrade sih sebenarnya dan kedua mengenai kriteria dan sebagainya kalau dari pengalaman saya pribadi memang kan yang tadi saya cerita saya bilang oh saya ada target satu tahun gitu kan saya bilang satu tahun kita merit kalau gak cocok ya kita putus gitu kan di bulan kelima itu ada masalah itu ada red button gitu red button yang kita kita tahu bahwa biasanya kan kalau contoh oh saya gak paling gak suka sama cewek yang kayak begini itu kan red button kita bahwa oh udahlah ilfil gitu kan tapi suatu ketika red button saya itu kena gitu terus ya saya bawa dalam doa nah ketika saya bawa dalam doa yang 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 terlintas cuma apa apakah kamu benar-benar mencintai dia nah terus yang dikasih gambar apa ketika Allah mencintai bangsa Israel walaupun bangsa Israel sudah mengecewakan Allah tetap mencintai nah itu yang yang menjadi refleksi saya dan kok saya dapat inspirasi seperti ini ya yaudah akhirnya memang saya putuskan untuk menikah memang yang tadi Pak Michael bilang itu apa biasanya itu ya dari keluarga dari keluarga yang agak ribet memang kalau dalam perkawinan itu pasti ada keribetan-keribetan sebelum perkawinan itu ya dengan keluarga besar gitu nah tapi bagaimana kita kalau kita sudah yakin ya kita maju dan kita membela bahwa menurut saya begini-begini ini jadi nasihat orang tua itu penting nasihat orang tua penting tapi kita harus lihat juga apakah yang disampaikan itu benar apakah yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang hukum-hukum yang Tuhan berikan itu melalui gerejanya melalui akitab gitu kan kita harus lihat itu jadi gak cuma sekedar kita maaf tidak tiri tapi bagaimana kita bisa menerima seseorang dia apa adanya ya mencintai itu berarti kita bisa memberi dan ketika kita menerima saat itulah kita memberikan dia kesempatan untuk memberi itu sih kalau menurut saya jadi belajar menerima apa adanya kenapa karena tidak ada satu orang pun yang perfect di dunia ini jadi ketika ada sesuatu pasti ada plus ada minusnya gitu jadi ya kita harus upgrade diri benar dan ya kita harus juga ya punya kriteria bagus saya setuju sekali dengan punya kriteria cuma kita juga harus bisa belajar menerima kekurangan pasangan kita itu yang paling penting kenapa karena kalau enggak ya pasti kita kecewa habis kecewa ya konflik gitu seperti itu sih terima kasih oke terima kasih Pak Charlize sebelum saya tambahkan lagi karena tadi kita membahas hal-hal yang berbeda saya sepertinya tertarik untuk menunjukkan keindahan sakramen perkawinan dalam konteks katolik ini oke mungkin Pak Antonius mau menyampaikan sesuatu sebelum saya tambahkan lagi ya silahkan Pak terima kasih menyakut pengalaman Bung Kea ya benar seperti kata Pak Mikal dan Pak Charlie ya bahwa memang target target itu perlu tetapi jangan sampai target itu yang membuat kita apa namanya menghalangi kita untuk berani mengambil keputusan tapi sekarang kan Bang Kea masih kuliah masih artinya masih beberapa tahun ke depan baru ini tetapi ya setidak-tidaknya jangan sampai ada kriteria kriteria yang tidak sesuai dengan itu karena memang betul kita kan semua manusia itu tidak ada yang perfect tidak ada yang sempurna ada kekurangan dan ada kelebihan jadi kriteria kriteria yang mungkin kita pasang bisa saja tidak cocok dengan apa namanya itu cewek yang kita naksir tetapi ya itu tadi kembali ke itu memang yang namanya jadi istri itu atau pernikahan itu kan cuma sekali dalam seumur hidup sesuai dengan ajaran katolik tetapi semuanya itu tidak usah khawatir karena kita apa namanya bawakan saja dalam doa semuanya itu pas saya juga percaya Bang Gea selalu apa namanya itu bawakan apa Bang Gea selalu berdoa untuk hal-hal seperti itu saya yakin tetapi jangan sampai kriteria-kriteria yang menghalangi kita untuk bisa mengambil suatu keputusan kadang-kadang kadang-kadang memang Bang Gea bilang kriteria tidak terlalu tinggi atau apa tetapi apa namanya itu tidak semua cewek itu sama persis sesuai dengan kriteria kita pasti ada kekurangannya seperti kata Bang pemikir tadi kita mesti bisa menerima kekurangan dan kelebihan seseorang tapi percayalah di bawah tuntunan Tuhan pasti semuanya akan selesai dengan baik hanya sekarang saja mungkin belum terima kasih terima kasih Pak bahasa tadi yang saya ingat di Bapak itu ya menikah itu kan sekali dalam gereja katolik sampai maut memisahkan nah inilah juga tanggung jawab yang harus kita pikul setelah ini kan jadi maka kita tidak bisa sembarangan saya suka dengan ini ya sudah ayo kita nikah saya suka dengan ini ya ayo kita nikah ya itu karena pernikahan di katolik itu bukan seperti main-main hari ini saya bilang ke orangnya ayo kita nikah kita nikah gitu enggak ya artinya maksud saya adalah bahwa jangan juga karena kita melihat oh kok lama sekali saya menemukan jodoh kemudian kita buru-buru seperti berlomba-lomba mari kita nikah sama-sama mari kita buru-buru nikah nah itu banyak juga orang yang buru-buru nikah akhirnya hasil akhirnya agak berbeda gitu ya meskipun tidak semua gitu jadi ada banyak faktor lah ya ada yang mau buru-buru tapi bisa saja hasilnya jelek ada yang pelan-pelan tapi hasilnya baik ada juga yang pelan-pelan hasilnya tidak baik nah kembali kepada tadi itu jangan apa namanya ya sesuatu yang menurut saya sakral ini ya itu butuh butuh proses hati-hati gitu itu yang bagi saya nah sekarang kan contohnya begini ini kan makna sakramen perkawinan kenapa kita saya tadi katakan memang pernikahan ideal itu kan seiman gitu kan karena makna sakramen itu melampaui hanya tadi sekedar pemberkatan hanya sekedar diresmikan dan lain-lain itu melampaui itu dan ikatan ikatannya itu sangat mengikat sangat erat gitu gitu ya contoh disini dituliskan atau saya bacakan saja supaya cepat dikatakan begini melihat melihat dasar alkitabia ini maka sakramen perkawinan dapat diartikan sebagai persatuan antara pria dan wanita yang terikat hukum untuk hidup bersama seumur hidup nah KGK 1601 mengatakan gereja katolik katekismus gereja katolik menegaskan persatuan seumur hidup antara pria dan wanita yang telah dibaptis ini sifatnya terarah pada kesejahteraan suami istri pada kelahiran dan pendidikan anak hal ini berkaitan dengan gambaran kasih Allah yang bebas tanpa paksaan kemudian setia menyeluruh dan berbuah nah hubungan kasih ini menjadikan pria dan wanita menjadi karunia satu bagian lainnya yang secara mendalam diwujudkan di dalam hubungan suami istri jadi jika dalam pembertisan rahmat Tuhan dinyatakan dengan air atau penguatan dengan pengurapan minyak namun di dalam perkawinan rahmat Tuhan dinyatakan dengan pasangan itu sendiri inilah artinya sakramen perkawinan suami adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya dan istri adalah tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya nah ini berat sekali Bapak Ibu kalimatnya gampang saya bacanya ya sekarang yang sudah punya istri dan suami coba apakah sudah menjadi tanda rahmat itu kan perlu direnungkan nah Tuhan mengendaki perkawinan yang sedemikian sejak masa penciptaan dengan memberikan rasa ketertarikan antara pria dan wanita yang harus diwujudkan dalam kesetiaan yang tak terpisahkan seumur hidup untuk menggambarkan kesetiaan kasih Allah yang tak terpisahkan dengan manusia seperti ditunjukkan dengan sempurna oleh Kristus dan gerejanya sebagai mempelainya karena itu haruslah setiap hari suami selalu merenungkan sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan kepada istriku demikian pula sebaliknya istri merenungkan sudahkah hari ini aku menjadi tanda kasih Tuhan pada suamiku Bapak Ibu berat sekali tugas tugas kita karena apa pernikahan atau sakramen dalam gereja katolik itu diumpamakan seperti Kristus dan gereja tidak main-main ya kalau ada yang main-main hari ini menikah besok cerai itu bukan sakramen dalam gereja katolik itu bukan menikah lagi mungkin kawin kontrak atau kawin lari kali mungkin ya nah sakramen perkawinan juga mengangkat hubungan kasih antara suami dengan istri untuk mengambil bagian di dalam salah satu perbuatan Tuhan yang ajaib yaitu penciptaan manusia dengan demikian persatuan suami dengan istri menjadi tanda akan kehadiran Allah sendiri jika di dalam persatuan itu mereka bekerja sama dengan Tuhan untuk mendatangkan kehidupan bagi manusia yang baru artinya disini Bapak Ibu tujuan yang lain adalah menjadi partner Allah dalam mempertahankan kehidupan makhluk hidup terutama manusia dalam konteks beranak cucu ini ya oke saya percepat Bapak Ibu disini sebenarnya ini bagus ya nah ini tadi sudah disebutkan ya beberapa ya ini syarat perkawinan katolik yang sah oke sebelum mencapai kebahagiaan perkawinan perlulah kita ketahui beberapa syarat untuk menjadikan perkawinan sebagai perjanjian yang sah baru kemudian kita melihat apa yang menjadi ciri-cirinya syarat pertama perkawinan katolik yang sah adalah perjanjian perkawinan diikat oleh seorang pria dan wanita yang telah dibaptis dan kesepakatan ini dibuat dengan bebas dan sukarela dalam arti tidak ada paksaan dan tidak dihalangi oleh hukum kodrat atau gereja ini terkait kita hukum kanonik Bapak Ibu ya kesepakatan kedua mempelai ini merupakan syarat mutlak untuk perjanjian perkawinan sebab jika kesepakatan ini tidak ada maka tidak akan terjadi perkawinan oke silakan nanti Bapak Ibu baca KGK ini ya dari KGK 1626 dan sampai 28 kemudian syarat yang kedua kesepakatan diajukan dan diterima oleh imam atau diakon yang bertugas atas nama gereja untuk memimpin upacara perkawinan dan untuk memberi berkat gereja oke ini masih banyak sekali ya ada saksi juga disitu ya ada liturgi resmi gereja yang diadakan dalam sakramin perkawinan itu ya ini ini tidak membahas yang berbeda agama ya Bapak Ibu ya atau berbeda gereja ini membahas katolik oke pasangan katolik kemudian syarat yang ketiga mengingat pentingnya kesepakatan yang bebas dan bertanggung jawab maka perjanjian perkawinan ini harus didahului oleh persiapan menjelang perkawinan nah ini juga yang sering diadakan sebelum diadakannya perkawinan di gereja katolik ada persiapan dulu lalu yang terpenting Bapak Ibu yang tidak ada di tempat lain adalah sifat atau ciri-ciri perkawinan katolik tadi kita sudah sebutkan berlangsung seumur hidup itu yang pertama ikatan ini berlangsung terus sampai seumur hidup hanya maut yang memisahkan nah ini berat sekali ya kan kalau banyak orang di luar sana yang gagal ya itulah kemudian monogami nah ini juga sama ya kemudian tidak terceraikan oke ya saya kurang tahu apakah ada juga yang terjadi dengan keluarga katolik tapi sesuai pengalaman saya ada yang bercerai ada yang kemudian malah dia pacaran dengan pembantu di rumahnya misalnya nah ini ini kisah nyata ini ya bapaknya malah dia pacaran sama pembantunya dia membawa lari pembantunya dia tinggalin istrinya di rumah gitu ada ada kejadiannya saya tidak ngomong terlalu jauh kasian yang punya cerita kemudian ya juga Allah sendiri memateraikan kesepakatan ini nah ini kan tidak main-main tidak hanya sekedar janji-janji tadi kalau seandainya sudah disuruh mendidik anak secara katolik lalu tidak dilakukan nah ini bagaimana pelanggarannya saya juga kurang tahu ya apakah Allah nanti meminta pertanggung jawaban saya kurang tahu tapi yang pasti iya ya tidak mungkin kita mengikat perjanjian kepadanya lalu kemudian dia tidak meminta tanggung jawab dari kita kemudian gereja tidak berkuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan Allah ya terutama terkait pertahunan ya oke Bapak Ibu ini banyak sekali nanti Bapak Ibu silakan saja membacanya atau kita bahas selanjutnya oh iya saya beritahukan dulu kepada teman-teman saya ada rencana untuk bekerjasama dengan salah seorang mahasiswi dari yang belajar pastoral selanjutnya ini mungkin sesi kedua atau ketiga atau keempat seperti ada ini ada MC-nya saya sudah berencana seperti itu sedang menyusun skripnya atau obrolannya supaya apa namanya mengalir nah itu dari saya mungkin kita sekali lagi closing kita closing statement ya closing statement karena sudah cukup pagi saya persilahkan dulu Pak Mikhail untuk closing statement menyampaikan pesan-pesan dan saran-saran silakan Pak iya terima kasih Pak Gya ini saya menyinggung yang lain dulu ya ini untuk Pak Gya Anda harus bersyukur sekali karena Anda mendapat karunia sebagai seorang pengajar karunia seorang pengajar ini itu kalau saya menilai itu bobotnya lebih tinggi daripada karunia yang pernah saya dapat Anda sudah tahu kan yang apa yang saya dapat ya itu nilainya lebih tinggi ya itu nilainya lebih tinggi Anda sebagai seorang pengajar ya jadi kalau karunia yang saya dapat ini hanya untuk melengkapi saja ya sebagai pelengkap itu ditunjukkan pada waktu para rasul apa namanya menyebarkan di segala penjuru tapi juga dilengkapi dengan karunia yang yang sama dengan yang pernah saya dapat itu itu hanya dilakukan untuk melengkapi dalam langkah mengabarkan berita sukacita tadi ke seluruh dunia ya jadi Anda bersyukur sekali gitu karena saya saya tidak mendapatkan karunia bisa mengajar gitu ya jadi kalau Anda sekarang ini jangan berkecil hati terus saja diperkuat untuk apa namanya sebagai seorang pengajar ya baik yang offline online maupun online itu yang harus Anda pertahankan kumpung Anda sebagai apa anak muda ya untuk generasi yang akan datang diperlukan yang muda-muda itu kalau memang mereka mempunyai bakat untuk karunia mengajar itu sangat bagus sekali gitu ya jadi kemudian untuk yang mengenai perkawinan tadi saya sudah banyak berkomentar mungkin juga sudah cukup ya jadi apa namanya memang itu persoalannya sangat sensitif sekali jadi ya tentu saja karena itu melibatkan keluarga besar ya tentu saja biasanya yang ribet itu keluarga besarnya kalau yang bersangkutan itu biasanya karena sudah terlibat di dalam apa namanya cinta itu tadi ya saya rasa tidak terlalu sulit gitu yang ribet itu biasanya yang keluarga besarnya ini perlu juga diberikan satu apa apa namanya ya diberikan penjelasan-penjelasan lah yang yang cukup memadai sehingga bisa menyadarkan mereka itu saja Pak Gia terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan pada kesempatan ini baik Pak terima kasih banyak nasihatnya juga Pak yang diberikan ke saya ya mohon maaf kalau saya menanggapinya kadang-kadang tidak serius tapi sebenarnya saya memasukkan dalam hati kok baik silahkan Pak Antonius baik terima kasih sebenarnya sih closing statement saya tidak tidak apa tidak lagi memberikan saran-saran menyangkut apa tadi tema kita malam ini soal perkawinan beda agama ya tapi saya hanya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Gia karena ini saya baru pertama bergabung dengan Pak Gia dan saya juga mohon maaf dulu mungkin dalam diskusi kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bagi semua saya mohon maaf ya lalu yang kedua khusus untuk Bang Gia supaya teruslah berkarya baik di channel youtube-nya ini karena seperti kata Pak Mikkel Bang Gia punya karunia khusus untuk mengajar sehingga dari channelnya Bang Gia ini saya baru berapa kali nonton tapi sangat terkesan dan sangat bagus lah apa namanya itu penjelasan-penjelasannya sehingga jangan sampai berhenti di tengah jalan tapi teruslah berkarya untuk apa memberikan pengajaran-pengajaran khususnya bagi iman katolik yang secara umum banyak diserang dari agama Kristen non-katolik jadi channel Bang Gia ini salah satu benteng juga bagi awam-awam katolik seperti kami supaya lebih memahami ajaran katolik jadi saya hanya bukan saran kepada yang lain-lain tapi saran kepada Bang Gia supaya tetap bersemangat dan semoga Tuhan selalu menyertai dan memperkati karya-karya Bang Gia selanjutnya saya rasa itu saja dulu dan sekali lagi saya mohon maaf karena disini kami di NTT sekarang sudah setengah 4 pagi jadi sebentar lagi kami mesti turun dulu terima kasih Bang Gia baik terima kasih Pak Antonius nasihat-nasihatnya saya maafkan kalau ada kata-kata yang salah saya kira semuanya tujuannya baik apapun nasihat yang sudah disampaikan saya akan mengelolanya supaya menjadi bekal untuk saya dan juga untuk teman-teman yang mendengar nanti di video ini sekarang kita berikan kepada Pak Charlie silahkan Pak ya intinya ya memang perkawinan yang ideal itu ya yang sakramen ya yang sama katolik gitu tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang kenyataan di kehidupan di Indonesia yang banjebuk ini seringkali kita ya jatuh cinta dengan yang non-katolik gitu cuma ya yang paling penting kita untuk bagaimana ya tadi kan aduh saya sudah upgrade diri blablabla tapi kok malah masih belum dapat ya kita ya coba mencari lagi gitu mencari bahwa apakah setelah kita mengupgrade diri kita kita gak cuma mikir bahwa apakah dia pantas buat aku tapi kadang-kadang kita harus berpikir apakah aku pantas buat dia gitu jadi saling mengisi saling mencintai yang paling penting adalah kita harus belajar yang namanya saling menerima karena apa karena perkawinan satu agama pun sesama katolik pun ya kita juga pasti akan belajar bagaimana saling menerima pasangan tanpa bisa saling menerima pasangan itu itu ya perkawinan ya gampang sekali untuk hancur yang paling penting kita harus tanyakan lagi ke dalam hati kita kenapa saya memilih dia terus kedua apakah dengan saya bersama dia saya bisa semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh kalau semakin jauh itu tanda bahwa memang dia bukan dari Tuhan tapi kalau kita bisa semakin dekat sama Tuhan ya itu yang kita harus lihat oh ini ternyata dia bisa loh mengingatkan saya dia bisa loh untuk menunjukkan saya bahwa ini loh yang Tuhan mau gitu itu aja sih kalau menurut saya terima kasih bro oke terima kasih bro charlis terima kasih bapak ibu semua yang ada di live chat kita akhiri live streaming pada malam pagi hari ini terima kasih sudah bersedia ber begadang ya begadang untuk mendengarkan apa yang kita paparkan disini sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bergabung kepada Kak Lovely kepada Pak Jack dan kepada semuanya saja yang mendukung channel ini silahkan dibagikan channel ini jika memberi peneguhan bagi iman saudara-saudari kalau mengganggu jangan dibagi-bagi oke baik bapak ibu demikian saja pertemuan kita dalam live ini salam sejahtera untuk kita semua salve terima kasih sudah selamat menikmati